Tepat saat pertempuran hendak dimulai, empat aura mengerikan tiba-tiba meletus di Laut Utara, Laut Barat, Laut Timur, dan Laut Selatan. Hmm. Qin Feiyang dan Frenzy terkejut saat mereka buru-buru terbang ke langit dan melihat keempat arah. Apakah mereka mulai bertengkar secepat itu? Itu tidak benar. Longzun telah menguasai hukum ruang dan waktu, jadi dia seharusnya tidak pergi ke empat lautan. Tunggu sebentar. Keempat aura ini bukan berasal dari orang yang mereka kenal. Dengan kata lain. Bukan Kaisar Pedang dan tiga orang lainnya yang bertarung melawan naga. Hmm. Tiba-tiba. Mata Qin Feiyang sedikit bergetar saat dia melihat ke arah Laut Utara. Apa yang salah? Frenzy terkejut. Di bawah. Pangeran Naga pun menatapnya dengan curiga. Pemilik aura di Laut Utara tampaknya adalah lelaki tua itu. Kata Qin Feiyang. Pria tua. Orang tua yang mana? Frenzy curiga. Tuan Yi Yi, pelindung wilayah utara. Qin Feiyang berkata-kata demi kata. Penjaga wilayah utara. Frenzy segera melihat ke arah Laut Utara. Para penjaga muncul begitu cepat. Pangeran Naga tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Karena aura di Laut Utara adalah penjaga wilayah utara, maka aura di Laut Barat, Laut Timur, dan Laut Selatan juga pasti menjadi penjaga tiga wilayah utama. Kemunculan keempat penjaga di saat yang sama pasti karena ibunya dan anggota klannya. Meskipun dia belum pernah melihat keempat penjaga itu dan tidak mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya, namun untuk dapat mengurung ibunya di Tanah Suci, mereka pasti mempunyai cara yang sangat kuat. Sekarang setelah mereka berempat menyerang pada saat yang sama, apakah ibunya dan anggota klannya akan berada dalam bahaya? Semua ini tampak berjalan lambat, tetapi seluruh proses terjadi dalam sekejap. Retakan ruang angkasa yang dibuka oleh Kin Batian dan Long Zun hampir ditutup sepenuhnya. Tapi pada saat ini, sekelompok orang mundur dari dua celah ruang itu. Orang-orang ini adalah Kin Batian, Long Zun, dan lainnya. Apa yang sedang terjadi? Kin Feiyang dan dua orang lainnya tercengang. Bukankah mereka sudah pergi? Kenapa mereka kembali lagi? Pada saat yang sama, Kin Batian dan yang lainnya, serta kelompok naga, semuanya terkejut. Jelas sekali. Mereka pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi seluruh tubuh Long Zun memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara mendesing. Long Zun terbang ke angkasa dan menyapukan pandangannya ke empat wilayah laut. Dia berkata dengan marah, kalian berempat bajingan tua, apa kalian sudah selesai? Hem. Kin Feiyang melirik Long Zun. Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan keempat pelindung? Mengikuti dengan saksama. Kin Feiyang dan si gila saling berpandangan dan langsung mendarat di samping Kin Batian dan yang lainnya. Kin Feiyang bertanya dengan curiga, leluhur, apa yang terjadi? Kin Batian berkata, baru saja, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul dan dengan paksa memutus teleportasi ruang waktu, memaksa kita mundur. Apa? Bahkan teleportasi ruang waktu dapat diputus secara paksa. Kin Feiyang dan si gila terkejut. Kin Batian melirik Long Zun yang kebingungan dan jengkel, lalu melihat ke empat wilayah laut dan bergumam, aura dari empat penjaga. Kin Batian merenung sejenak lalu berkata, menurutku itu pasti ada hubungannya dengan empat pelindung. Seberapa mengerikan jika harus memutus teleportasi ruang waktu? Kin Feiyang tidak percaya. Dia menoleh ke arah Yezong dan bertanya, Tuan, apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Meskipun lelaki tua ini tahu bahwa karena keempat pelindung itulah Long Zun tidak dapat meninggalkan tanah suci, aku tidak yakin tentang situasi spesifiknya. Yezong menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, para naga pun terbang ke Long Zun dan bertanya dengan curiga, Ibu, ada apa? Kempat benda tua terkutuk itu menyegel tanah suci. Long Zun berkata dengan marah. Menyegel tanah suci. Para naga tercengang. Mendengar ini, dia menghela nafas lega. Karena dengan cara ini, ibunya tidak bisa mengirim orang keempat wilayah untuk membunuh makhluk-makhluk tak berdosa itu. Tetapi, Untuk dapat secara paksa memutus teleportasi ruang waktu, kekuatan keempat penjaga agak mengerikan. Ledakan. Kekuatan keempat lautan menjadi semakin mengerikan. Tiba-tiba, Gelombang cahaya ilahi, bagaikan air pasang, mengalir dari segala arah dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Hanya dalam beberapa tarikan nafas. Cahaya ilahi ini menutupi seluruh langit tanah suci. Pada saat ini, jika seseorang berdiri di puncak awan dan melihat ke bawah ke tanah suci, mereka akan melihat pemandangan yang mengejutkan. Seluruh tanah suci diselimuti oleh penghalang besar saat ini. Penghalang ini dibentuk oleh cahaya ilahi, memancarkan aura yang menakutkan. Sialan, sialan. Longzun menatap penghalang ini dan meraung lagi dan lagi. Ibu, siapa ini? Para naga menjadi bingung. Penjara surgawi. Longzun mengucapkan kata demi kata, sangat marah. Penjara surgawi. Para naga tercengang. Qin Feiyang dan yang lainnya juga penasaran mengenai penjara surgawi ketika mereka mendengar nama ini. Longzun, jangan salahkan kami. Kaulah yang mencoba mengirim orang ke empat wilayah untuk membunuh orang tak bersalah. Sebuah suara tua tiba-tiba datang dari arah laut utara. Itu suara orang tua itu. Qin Feiyang terkejut. Longzun meraung. Bajingan tua, aku tidak pergi sendiri ke empat wilayah itu. Baik kalian pergi sendiri atau tidak, sebagai pelindung ke empat wilayah, kami tidak akan membiarkan kalian menyakiti makhluk-makhluk di ke empat wilayah tersebut. Ini adalah kondisi yang kita sepakati sebelumnya. Kami tidak akan ikut campur dalam urusan tanah suci, dan kalian tidak diizinkan untuk menyakiti makhluk-makhluk di ke empat wilayah tersebut. Sekarang, kaulah orang yang pertama kali mengingkari janji. Suara seorang wanita terdengar, terdengar sangat tua dan serak. Bagus sangat bagus. Longzun sangat marah hingga tertawa. Melihat para naga, dia berteriak, cepat gunakan pedang suci naga es untuk membelah penjara surgawi ini. Ibu. Para naga mengerutkan kening. Apa? Kamu bahkan tidak mendengarkan aku. Longzun berkata dengan marah. Para naga mendesah. Sambil memegang pedang suci naga es, mereka melesat ke langit dan menebas penjara surgawi dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara keras, pedang suci naga es yang kuat ternyata tidak mampu menembus penjara surgawi. Penjara surgawi hanya bergetar beberapa kali sebelum menjadi tenang. Ini. Pangeran klan naga tercengang. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tercengang. Bahkan senjata ilahi berdaulat tidak dapat menghancurkan penjara surgawi. Ini terlalu kuat. Longzun, kau tahu betapa kuatnya penjara surgawi itu. Bahkan pedang dewa naga surgawi milikmu tidak dapat menghancurkannya, apalagi pedang suci naga es ini. Meskipun pedang suci naga es ini juga merupakan senjata ilahi berdaulat, namun masih jauh lebih buruk daripada pedang dewa naga langit. Di puncak langit, seorang lelaki tua turun, menatap Longzun, dan berkata dengan ringan. Salam, senior. Begitu Qin Fei Yang melihat lelaki tua itu, dia segera membungkuk dan memberi hormat. Itu benar. Orang ini adalah gurunya Lin Yi. Dia masih sama seperti sebelumnya, mengenakan pakaian compang kemping. Namun, sosoknya yang kurus dan lemah bahkan lebih mengesankan daripada gunung. Anak muda, lama tidak bertemu. Orang tua jorok itu menganggup dan tersenyum. Di mana Yi Yi? Qin Fei Yang bertanya. Orang tua jorok itu melambaikan tangannya, lalu muncullah sesosok yang tak tertandingi. Siapa lagi kalau bukan Lin Yi Yi? Setelah bertahun-tahun, dia masih begitu cantik dan anggun. Mengenakan gaun putih, dia tampak bersih bagaikan perih, memancarkan temperamen halus. Saudara Fei Yang. Lin Yi Yi berbicara. Mendengar nama ini, mata Qin Fei Yang tiba-tiba bergetar dan bertanya, Haruskah kamu mendapatkan kembali ingatanmu? Tidak. Lin Yi Yi menggelengkan kepalanya, dan sedikit kekecewaan segera muncul di wajahnya. Qin Fei Yang tidak dapat menahan rasa kecewa dan tersenyum, tidak apa-apa. Bahkan jika ingatanmu tidak kembali, kamu akan selalu menjadi adikku. Dalam. Lin Yi Yi mengangguk. Orang tua jorok itu menatap Long Zun dan mendesah, jangan keras kepala. Diam. Long Zun berteriak dengan marah. Tidak bisakah kau lihat bahwa bahkan anak-anakmu tidak ingin kau menyakiti makhluk-makhluk di keempat wilayah itu? Kata lelaki tua jorok itu. Pangeran naga melirik lelaki tua itu, lalu menatap Long Zun, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Long Zun mengepalkan tangannya, menatap pangeran naga, dan berteriak, lanjutkan, Aku tidak percaya aku tidak bisa menghancurkan penjara surgawi ini. Mendesah. Pangeran naga mendesah dan mengayunkan pedang suci naga S lagi, menebas penjara surgawi. Ledakan. Disertai suara keras, penjara surgawi tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Keluarkan jiwa naga S. Long Zun berkata dengan marah. Pangeran naga berkata, Ibu, aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku. Tidak perlu melepaskannya. Segera, sekarang juga. Long Zun meraung. Baiklah. Pangeran naga mengangguk lalu menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, aura ganas tiba-tiba meraung keluar. Apakah benar-benar sekuat itu? Jiwa naga S menatap penjara surgawi dan tersenyum. Ledakan. Langsung. Dia mengaktifkan seni suci yang meningkatkan kultifasinya dan langsung melangkah ke alam mayat hidup yang sempurna. Dentang. Langsung. Jiwa naga S memegang pedang suci naga S dan menebas penjara surgawi dengan panik. Ledakan. Namun, penjara surgawi masih tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Mata jiwa naga S terbelalak karena marah. Begitu kuat, sungguh tak terkalahkan. Kinfei yang dan yang lainnya menatap penjara surgawi dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Melihat kejadian ini, Longzun hampir menjadi gila. Dia berteriak, semuanya, serang bersama. Ledakan. Berbagai naga leluhur dan puluhan ribu ahli tertinggi semuanya mengaktifkan seni ilahi terkuat mereka dan menyerang penjara surgawi. Membunuh. Jiwa naga S kembali sadar dan dipenuhi amarah. Tiga makna mendalam dari hukum cahaya, pedang cahaya, pedang penghakiman, dan pedang suci cahaya muncul pada saat yang sama. Dia sangat marah dan wajahnya penuh ketidakpuasan. Saat dia melambaikan tangannya, tiga makna mendalam hancur berkeping-keping ke segala arah dan mengikuti pedang suci naga S menuju penjara surgawi. Ledakan. Suara keras yang menggetarkan langit bergema. Namun, meskipun semua ahli utama naga dan jiwa naga S telah menyerang, penjara surgawi masih ada saat debu mulai meredah. Ini. Jiwa naga S benar-benar tercengang. Bahkan ini tidak dapat menghancurkan domain surgawi. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di mata Longsun. Lelaki tua jorob itu, yang telah menonton dalam diam, akhirnya berbicara pada saat ini, seperti yang kukatakan sebelumnya, selama kamu tidak membahayakan empat wilayah utama, lelaki tua ini tidak akan campur tangan dalam urusan tanah suci. Sekarang, seluruh tanah suci adalah medan perangmu. Lanjutkan. Longsun menatap lelaki tua lusuh itu dengan penuh kebencian, lalu menatap jiwa naga S dan berteriak, bunuh Kinfei yang dan yang lainnya untukku. Iya ibu. Jiwa naga S mencibir, meraih pedang suci naga S, berbalik, dan menatap langsung ke mata berdarah si gila, teruslah membatu pangeran ini jika kau memiliki kemampuan. Dentang. Pedang suci naga S bergetar, melepaskan ketajaman penghancur dunia yang menutupi langit dan bumi saat ia menyerbu ke arah orang gila. Lin Yi Yi menatap Kinfei yang dan yang lainnya dengan cemas, lalu menatap lelaki tua yang jorok itu, dan bertanya, Tuan, apakah kita benar-benar tidak akan membantu? Gadis bodoh. Meskipun penjara surgawi dapat menyegel tanah suci, namun tidak ada yang mematikan. Jadi, meskipun aku mengambil tindakan, mustahil untuk mengalahkan naga. Dalam pertempuran ini, Kinfei yang dan yang lainnya harus bekerja keras. Orang tua yang jorok itu mendesah. Mendengar ini, Lin Yi Yi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Kinfei yang dan yang lainnya dengan khawatir. 2932 Pedang suci naga S memancarkan aura apokaliptik saat merobek kekacauan dan mengarahkannya ke arah orang gila. Kakak senior gila, kembalilah. Kinfei yang buru-buru berteriak. Kali ini, si gila tidak mencoba untuk pamer. Mendengar teriakan Kinfei yang, dia segera mundur ke sisi Kinfei yang dan menutup mata darahnya pada saat yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Yezong menatap dengan serius ke arah jiwa pembunuh naga S. Dia mengira pedang dewa naga akan dihancurkan dan situasi akan menjadi stabil. Tetapi dia tidak pernah menyangka pedang suci naga S lainnya akan muncul. Sebagai senjata ilahi yang berdaulat, siapa yang dapat menandingi pedang suci naga S? Kinbatian dan yang lainnya juga khawatir. Baru saja, penjaga wilayah utara mengatakan bahwa pedang suci naga S di tangan pangeran naga tampaknya tidak sebanding dengan pedang dewa naga. Tiba-tiba busur ilahi matahari terbenam berbicara. Kinfei yang berkata, dia berkata begitu, tetapi itu tetap saja senjata ilahi berdaulat. Jika memang tidak sebanding dengan pedang dewa naga, maka kita bisa mencobanya. Kata busur ilahi matahari terbenam. Itu benar. Kami telah berkultifasi di tanah sumber selama bertahun-tahun dan telah lama melampaui batas senjata ilahi yang menentang surga. Jika kita bersatu, kita mungkin bisa bertarung. Kata Axe. Kalau begitu, mari kita lakukan. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada ini. Busur ilahi matahari terbenam raung. Ledakan. Langsung. Selain snowflake dan blood bled, kelima belas senjata ilahi yang menantang surga telah sepenuhnya bangkit. Menara iblis darah dan pedang naga suci keduanya terluka, jadi mereka tidak bisa bergerak sekarang. Tetapi masih ada tombak setan hitam, pedang phoenix, sabit kematian, dan pedang pembunuh naga. Meskipun keempat senjata ilahi yang menantang surga ini belum pernah ke tanah sumber, mereka masih dapat dibangkitkan. Dentang. Lima belas senjata ilahi yang menantang surga langsung memasuki kondisi terbangun sepenuhnya. Membunuh. Dengan gemuruh busur ilahi matahari terbenam, berbagai senjata ilahi yang menentang surga segera menyerbu ke arah jiwa naga es dengan kekuatan penghancur. Sekelompok semut berani bersaing dengan matahari dan bulan. Wajah jiwa naga es dipenuhi dengan penghinaan. Pedang suci naga es menebas langit dengan ganas, dan kipedang segera meraung ke arah berbagai artefak ilahi. Saat itu, kami memilih untuk mengikuti Qin Fei Yang. Jadi, apapun yang terjadi sekarang, kami akan maju dan mundur bersamanya. Membunuh. Busur matahari terbenam meraung. Dari kejauhan, berbagai artefak dewa yang menentang surga bagaikan ngengat yang terbang menuju api, dengan tekad untuk bertarung sampai mati, mereka menerkam ke arah pedang suci naga es. Dentang. Gemuruh. Kipedang-pedang suci naga es bisa dikatakan sangat mengerikan. Kepingan salju dan bilah darah langsung hancur berkeping-keping. Mengikuti dengan saksama. Tombak iblis hitam, pedang finix surgawi, sabit dewa kematian, dan pedang pembunuh naga, keempat artefak suci penentang surga dari neraka Raja Neter ini hancur satu demi satu. Namun, kapak, busur matahari terbenam, dan sepuluh artefak surgawi lainnya bertahan dengan kuat, menghancurkan kipedang satu demi satu saat mereka dengan gila-gilaan menyerbu ke arah pedang suci naga es. Dentang. Perisai tanah tebal memimpin dan beradu dengan pedang suci naga es. Langsung. Disertai suara retakan, perisai bumi hancur di tempat. Staff Seven Stars mengikuti dari belakang. Dentang. Saat percikan api berhamburan, benda itu pun pecah di tempat. Sky Braking Halbert menyerbu ke depan lagi, namun langsung dipotong oleh pedang suci naga es. Haha. Semut, kalian semua adalah semut. Jiwa naga es tertawa keras. Pedang suci naga es tidak terkalahkan. Busur matahari terbenam yang tersisa dan artefak ilahi yang menentang surga lainnya juga dipotong oleh pedang suci naga es satu demi satu. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, hati Qin Fei Yang dan yang lainnya bergetar. Ini adalah senjata ilahi yang berdaulat. Meskipun pedang suci naga es saat ini hanya merupakan senjata ilahi berdaulat tingkat terendah, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh artefak ilahi yang menentang surga. Orang tua yang jorok itu mendesah. Kalau begitu, dalam pertempuran ini, bukankah saudara Fei Yang dan yang lainnya tidak punya peluang untuk menang? Lin Yi Yi bertanya. Jika orang lain, orang tua ini sudah yakin sisi manusianya akan musnah. Tapi Qin Fei Yang, orang ini, ada terlalu banyak kemungkinan padanya. Saya pikir mungkin ada keajaiban. Kata lelaki tua jorok itu. Keajaiban. Lin Yi Yi bergumam, menatap Qin Fei Yang. Wajahnya yang khawatir penuh dengan harapan dan keyakinan. Ya, pria ini penuh keajaiban. Dia pasti bisa memimpin semua orang menuju kemenangan. Melanjutkan. Busur matahari terbenam raung. Bahkan jika itu rusak, artefak surgawi yang menentang surga tidak menyerah. Mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk menyerang pedang suci naga es. Dentang. Ledakan. Disertai serangkaian suara keras, pedang suci naga es yang mengerikan mencabik-cabik artefak dewa yang menentang surga menjadi berkeping-keping seperti memotong sayuran. Pecahan-pecahan itu berterbangan di langit. Cahaya dari artefak ilahi yang menentang surga ini langsung meredup. Cukup. Kembali. Qin Fei Yang mendesah. Suara mendesing. Mendengar perkataan Qin Fei Yang, pecahan artefak dewa yang menentang surga segera memotong langit dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Saya minta maaf. Itulah ketidakmampuan kita. Roh Sunset Bow berkata dengan lemah. Itu bukan salahmu. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Hanya saja, kekuatannya terlalu kuat. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Kata Sunset Bow, tapi kita pun tak mampu menandinginya, lalu siapa lagi? Masih ada aku. Kata Qin Fei Yang. Anda. Sunset Bow terkejut. Dalam. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, serahkan sisanya padaku. Selesai. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim pecahan artefak dewa penentang surga ke alam kura-kura hitam. Qin Fei Yang memandang Qin Batian dan yang lainnya dan berkata, kalian juga pergi ke alam kura-kura hitam untuk bersembunyi sebentar. Anda. Wajah Qin Batian berubah. Namun sebelum Qin Batian bisa mengatakan apapun, Qin Fei Yang mengirim semua orang ke alam kura-kura hitam. Pada saat ini, hanya Qin Fei Yang yang tertinggal di luar. Roh Naga Es menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan kaget, apakah kamu gila? Kamu berani tinggal di luar sendirian? Ya. Aku memang jadi gila. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Tidak mudah untuk menghancurkan pedang dewa naga, dan sekarang pedang suci naga es muncul. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah tumbang. Namun, Qin Fei Yang bahkan lebih jelas lagi bahwa siapapun bisa pingsan, namun dia tidak bisa. Sebab jika dia pun tumbang, maka sisi kemanusiaannya akan kalah total. Dia harus bangkit dan bertarung. Bahkan jika dia harus mati dalam pertempuran ini, dia tidak akan ragu. Baiklah. Pangeran ini akan memenuhi keinginanmu. Setelah aku membunuhmu, aku akan pergi ke alam kura-kura hitam untuk membunuh semua keluarga dan teman-temanmu, dan membasahi alam kura-kura hitam dengan darah. Jiwa naga es tertawa terbahak-bahak saat mengayunkan pedang suci naga es di tangannya. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya segera berubah menjadi semburan dan menerjang ke arah Qin Fei Yang. Di dalam alam kura-kura hitam. Pada saat ini, semua orang sedang melihat pemandangan di langit. Semua orang merasa berdebar-debar. Orang ini selalu suka pamer. Kata orang gila itu dengan marah. Memang. Tetapi saat ini, hanya dia yang mampu memikul beban seberat ini. Huo Yi bergumam. Titik. Di luar. Qin Fei Yang berdiri melawan angin, diam-diam memperhatikan kedatangan pedangki. Lin Yi berseru, saudara Fei Yang, cepatlah bertindak. Mengapa dia berdiri diam? Itu adalah senjata ilahi yang berdaulat. Bukankah berdiri di sana sambil menunggu kematian? Longzun dan yang lainnya melihat reaksi Qin Fei Yang dan sangat terkejut. Duduk diam dan menunggu kematian, ini tampaknya bukan karakter Qin Fei Yang. Apa yang sedang dia rencanakan? Apakah kamu menyerah? Jiwa naga esta dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun Qin Fei Yang menutup telinga dan mengabaikan tatapan semua orang. Pada saat ini, seluruh orangnya sangat tenang saat dia berkata dalam hati, Kastil Kuno, bisakah kekuatan senjata ilahi berdaulat membantumu menghancurkan segelnya? Itu benar. Inilah yang akan saya lakukan selanjutnya. Dengan kekuatan pedang suci naga es, aku akan menghancurkan segel Kastil Kuno. Karena saat ini, hanya Kastil Kuno yang bisa menandingi pedang suci naga es. Kastil Kuno ini telah terintegrasi dengan alam kura-kura hitam selama bertahun-tahun. Bahkan busur ilahi matahari terbenam, senjata ilahi yang menentang surga, telah berkembang pesat. Mungkin Kastil Kuno itu kini telah berevolusi menjadi senjata ilahi yang berdaulat. Saya harap begitu. Qin Fei Yang bergumam diam-diam, tiba-tiba menatap pedang ki, dan berteriak, Ayo! Segera setelah. Dia tidak mundur melainkan maju selangkah untuk menghadapinya. Pedang ki yang mengerikan itu langsung menelannya. Ini, petik dua. Semua orang tercengang. Apa bedanya ini dengan mendekati kematian? Saya mengerti. Alam kura-kura hitam. Anak kecil itu bergumam, tiba-tiba melihat ke arah Kastil Kuno, dan berteriak, Semuanya dengarkan perintahku, segera aktifkan kekuatan suci kalian dan tuangkan ke dalam Kastil Kuno. Apa? Semua orang menatapnya dengan heran. Lakukan. Anak laki-laki kecil itu meraung. Oke. Langsung. Semua orang di negeri iblis melepaskan kekuatan suci mereka dan menuangkannya ke dalam Kastil Kuno. Dentang. Kastil Kuno itu segera bergetar sedikit, memancarkan cahaya lemah. Berhasil. Anak laki-laki itu terkejut. Pada saat yang sama. Di luar. Pedangki pedang suci naga es akhirnya menenggelamkan Kinfei Yang. Itu juga terjadi pada saat ini. Garis-garis cahaya hitam tiba-tiba muncul dari antara alis Kinfei Yang. Begitu cahaya hitam ini muncul, ia menutupi seluruh tubuh Kinfei Yang. Pedangki yang mengerikan itu ternyata terhalang oleh cahaya hitam. Bagaimana ini mungkin? Jiwa naga es tercengang. Benda apa ini yang dapat menghalangi kipedang dari senjata ilahi berdaulat? Di luar penjara surgawi. Orang tua yang ceroboh itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ada juga sedikit kegembiraan di mata cerah Lin Yi. Tria ini memang penuh keajaiban. Melihat Kinfei Yang lagi. Pada saat cahaya hitam muncul, hatinya juga gembira. Karena cahaya hitam tidak hanya melindunginya tetapi juga menyerap kekuatan pedangki. Dan sebagai pemilik kastil kuno, dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan ilahi yang agung mengalir ke kastil kuno pada saat ini. Pikirannya tenggelam ke alam kura-kura hitam dan segera melihat pemandangan di negeri iblis. Kekuatan pedang suci naga es saja seharusnya tidak mampu menghancurkan segel kastil kuno. Jadi aku membiarkan semua orang menyatukan kekuatan ilahi mereka ke dalam kastil kuno. Bagaimana kalau kita bekerja sama dari dalam dan luar? Mari kita lihat apakah kita bisa dengan paksa menghancurkan segel binatang kecil itu. Suara anak kecil itu terdengar dalam pikiran Kinfei Yang. Terima kasih. Kinfei Yang mengucapkan terima kasih kepadanya, lalu menarik pikirannya, menatap jiwa naga es, dan meraung, apakah ini semua yang dapat kau lakukan? Mencari kematian. Menghadapi teriakan Kinfei Yang, jiwa naga es menjadi marah. Ia mendarat di depan Kinfei Yang dan menebas dengan pedangnya. Mata Kinfei Yang berbinar, dan dia sama sekali tidak menghindar. Dia melangkah maju dan menghadapi pedang suci naga es dengan dahinya. Ledakan. Ujung pedang suci naga es segera mendarat di gelabela Kinfei Yang. Ketajaman yang menggetarkan bumi tiba-tiba menyerbu ke arah dahi Kinfei Yang. Meskipun dilindungi oleh cahaya hitam, dahinya dengan cepat terbelah, dan darah mengalir keluar. Lautan kesadarannya mengalami pukulan yang fatal. Lautan itu runtuh dan hancur. Cahaya hitam yang melindungi Kinfei Yang juga mulai hancur. Tidak baik. Kinfei Yang terkejut. Jika cahaya hitam ini runtuh, ketajaman pedang suci naga es dapat langsung menghancurkannya. 2933 Arogan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Jiwa naga es menyeringai, kata-katanya penuh dengan keganasan. Ketajaman pedang suci naga es dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Bahaya mematikan menyelimuti hatinya. Masih kurang. Kinfei Yang meraung dalam hatinya. Masih kurang. Dunia kura-kura hitam. Anak lelaki itu tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Semua pembudidaya terkuat di dunia kura-kura hitam sekarang berada di tanah iblis, termasuk kuil pembunuh naga. Hanya ini saja kekuatan yang mereka miliki. Mereka masih tidak bisa membuka segel binatang kecil emas itu. Tunggu. Tiba-tiba, anak laki-laki itu terkejut. Harapan sesungguhnya bukanlah para kultifator terkuat di tahap mayat hidup, tetapi makhluk biasa di dunia kura-kura hitam. Meskipun para pembudidaya yang terkuat itu kuat, jumlah mereka terbatas. Namun, ada miliaran makhluk biasa. Meskipun mereka tidak sekuat tahap undet, jumlah mereka sangat besar. Ada pepatah yang mengatakan, dibutuhkan dua orang untuk bertepuk tangan. Selama semua makhluk di dunia penyuh hitam bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Sedang memikirkan ini. Anak kecil itu segera menutup matanya. Sahabat dunia penyuh hitam, maaf mengganggu kalian lagi. Pertempuran dengan klan naga kali ini lebih sulit dari yang kami bayangkan. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi kami tetap membutuhkan bantuanmu. Saya mohon kepada semua orang, baik manusia maupun binatang, untuk mengangkat tangan dan melepaskan kekuatan ilahi kalian. Aku butuh bantuanmu, dunia penyuh hitam butuh bantuanmu, dan Kinfei yang bahkan lebih membutuhkan bantuanmu. Aku bebas darimu. Langsung. Suara anak kecil itu bergema di benak semua makhluk di dunia penyuh hitam, penuh ketulusan. Apa yang sedang terjadi? Anda masih membutuhkan bantuan kami. Kami sudah memberikan begitu banyak darah, dan sekarang kau ingin kami menyerahkan kekuatan suci kami. Apa yang sedang terjadi? Dan suara ini, sama sekali bukan penguasa tertinggi. Apakah ini nyata atau palsu? Seluruh dunia kura-kura hitam jatuh dalam kekacauan. Percayalah, ini semua nyata. Kami benar-benar membutuhkan bantuanmu. Suara anak kecil itu terdengar lagi. Ini. Semua orang tidak yakin. Karena mereka belum pernah mendengar suara anak kecil itu sebelumnya, mereka tidak tahu siapa dia, jadi mereka tidak dapat memastikan apakah itu asli atau palsu. Lihat sendiri. Anak kecil itu melambaikan tangannya, dan kekuatan dahsyat seketika menyelimuti seluruh dunia kura-kura hitam. Mengikuti dengan saksama. Berbagai gambar muncul di langit di atas dunia kura-kura hitam. Di layar, tampak adegan pertarungan Qin Fei Yang dan Jiwa Naga Es. Itu adalah tuan yang berdaulat. Dia masih bertarung di luar. Tunggu. Pedang itu level berapa? Bagaimana auranya bisa begitu mengerikan? Saat ini. Baik manusia maupun direbis, baik dewasa maupun anak-anak, mereka semua menatap pemandangan di langit, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Negara bagian tengah. Orang-orang di istana pembantai naga tidak perlu menjelaskan secara rincin. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa itu nyata. Karena mereka memahami situasi di luar, mereka segera mengangkat tangan dan mencurahkan kekuatan suci mereka tanpa menahan diri. Akan tetapi, makhluk di wilayah timur, utara, dan selatan tidak mengetahui apapun tentang situasi di dunia kuno. Oleh karena itu, mereka masih ragu-ragu. Mereka khawatir kalau-kalau pemandangan yang mereka lihat sekarang adalah rekayasa anak kecil itu. Ini adalah senjata ilahi berdaulat, sebuah eksistensi yang dapat menghancurkan dunia penyuh hitam kita. Yang lebih mengerikan adalah para naga memiliki lebih dari satu senjata ilahi berdaulat. Jika Kinfei yang mati di luar, dunia penyuh hitam kita juga akan hancur. Karena itulah aku mohon pada semuanya, tolong lepaskan kekuatan suci kalian dan bantu kami. Anak laki-laki kecil itu meraung. Apa? Lebih dari satu senjata ilahi berdaulat. Di langit di atas kota tertentu, mata Pilupi dan Tetawang bergetar. Saudara laki-laki dan perempuan, teman-teman, keluarga. Dia tidak bercanda, itu semua benar. Pilupi memandang orang-orang di kota di bawah dan meraung. Meskipun bocah lelaki itu berada di tanah iblis, dia masih bisa mendengar suara Pilupi dan tidak bisa menahan perasaan terharu. Dia segera menyampaikan suaranya, gengsimu di dunia kura-kura hitam lebih tinggi daripada milikku dan Kinfei yang cepat, beritahu mereka. Itu bukan masalah. Tetapi kita tidak punya sarana untuk membiarkan semua makhluk di dunia penyuh hitam mendengar kata-kata kita. Kata Pilupi. Saya bisa. Katakan saja. Anak kecil itu buru-buru berkata. Oke. Saudara-saudara, teman-teman, aku Pilupi. Saya Teta Wang. Apa yang Anda lihat itu nyata? Naga adalah penguasa dunia kuno, tetapi mereka kejam dan tak kenal ampun. Baik manusia maupun binatang, mereka semua adalah semut di mata mereka. Saat ini, sang penguasa agung sedang bertempur dalam pertempuran berdarah dengan mereka di luar sana, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia kuno, untuk semua makhluk hidup di bawah langit. Jadi, tolong bantulah. Membantu penguasa tertinggi juga membantu diri kita sendiri. Pilupi dan Teta Wang berbicara satu demi satu. Itu nyata. Saudara-saudara, kedua bangsawan ini tidak akan berbohong kepada kita. Oke. Kami akan membantu. Tapi kami punya permintaan. Jangan sebarkan gambar pertempuran penguasa. Kami ingin menyaksikan seluruh pertempuran. Kami ingin melihat sang penguasa mengalahkan para naga dengan mata kepala kami sendiri. Para makhluk di dunia kura-kura hitam langsung meraung. Oke. Saya berjanji kepadamu. Anak lelaki itu sangat gembira. Langsung. Semua makhluk di dunia kura-kura hitam melepaskan kekuatan ilahi mereka tanpa menahan diri. Dalam sekejap. Langit di atas dunia kura-kura hitam berubah menjadi lautan kekuatan ilahi. Dan mereka yang belum melangkah ke alam dewa perang. Mereka juga merilis aura pertempuran mereka. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Kinfei Yang. Melihat kejadian itu, mata anak kecil itu tak kuasa menahan diri untuk tidak berkaca-kaca. Kemudian. Dia melambaikan tangan kecilnya, dan kekuatan suci serta aura pertempuran yang memenuhi langit langsung berubah menjadi sungai panjang yang mengalir dari segala arah. Terima kasih semuanya. Yezong dan yang lainnya berkata dalam hati mereka. Iya. Meskipun naga memiliki dua senjata ilahi berdaulat, Kinfei Yang memiliki ratusan juta makhluk hidup di belakangnya. Mereka semua mendukungnya. Ledakan. Kekuatan ilahi yang agung dan aura pertempuran melonjak masuk, mengalir tanpa henti ke dalam kastil kuno. Kastil kuno itu tiba-tiba berguncang, dan sinar cahaya ilahi yang lebih cemerlang pun bermekaran. Pada saat yang sama. Di luar. Situasi Kinfei Yang genting. Cahaya gelap yang melindunginya telah mencapai batasnya. Dentang. Namun, saat cahaya gelap itu hendak pecah, ledakan teredam terdengar di lautan kesadarannya. Kemudian. Cahaya gelap yang lebih agung bersinar dari antara kedua alisnya. Ketajaman pedang suci naga es terhalang sepenuhnya. Ini tidak mungkin. Melihat kejadian itu, jiwa sang naga es bergetar hebat, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kinfei Yang bergumam dalam hatinya. Karena dia sudah tahu apa yang terjadi di dunia kura-kura hitam. Semua makhluk hidup membantunya saat ini. Tiba-tiba. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, aku tidak akan mengecewakanmu. Dan pada saat ini, makhluk hidup di dunia penyu hitam melihat wajah Kinfei Yang dan mendengar suara Kinfei Yang melalui layar. Tuhan penguasa, Anda harus melakukan yang terbaik. Kami akan selalu mendukungmu. Semua orang berteriak. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam, menatap jiwa naga es, dan berkata, lihat, bahkan jika aku berdiri di sini tanpa bergerak, kau tidak akan bisa menyakitiku. Saya tidak percaya. Jiwa naga es menjadi marah, mengangkat pedang suci naga es, dan sekali lagi menyerang Kinfei Yang. Longzun berteriak, ayo cepat dan bantu. Ledakan. Puluhan ribu naga segera melepaskan kekuatan suci mereka, membawa aura penghancur, dan menyerang Kinfei Yang, mata mereka memancarkan niat membunuh. 2934. Tercelah. Begitu banyak orang yang benar-benar bergabung untuk melawan Tuhan Penguasa. Para makhluk hidup di dunia kura-kura hitam dipenuhi amarah saat melihat pemandangan ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa inilah yang sebenarnya diinginkan Kinfei Yang. Bocah kecil, sekarang saatnya. Bekerja samalah denganku dan hancurkan segelnya dalam satu gerakan. Kinfei Yang berteriak diam-diam. Dipahami. Anak laki-laki itu menjawab. Dengan lambayan tangan kecilnya, seluruh kekuatan suci dan kipertempurannya langsung terkumpul di langit di atas negeri iblis. Pada saat yang sama, Kinfei Yang menata pangeran naga dan kekuatan ilahi lebih dari 10 ribu naga, matanya dipenuhi dengan tekat. Kali ini, dia harus menghancurkan segel kastil kuno. Dalam sekejap mata. Gemuruh. Pedang suci naga es adalah yang pertama menyerang. Kinfei Yang melihat kesempatan itu dan langsung menggunakan dahinya untuk menghadapinya. Aura penghancur dunia langsung menyebar. Mengikuti dari belakang. Kekuatan suci lebih dari 10 ribu naga juga tiba, dan fluktuasi destruktif menyebar ke segala arah. Sekarang. Kinfei Yang meraung, menggertakkan giginya saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan pedang suci naga es dan bertemu dengan kekuatan suci. Dengan suara dentuman keras, kekuatan dewata itu pun menghantam gelabelanya dengan ganas. Pada saat yang sama. Di dalam dunia kura-kura hitam. Mata anak kecil itu seperti obor saat dia tiba-tiba menekan tangan kecilnya ke bawah. Kekuatan ilahi yang menderu dan kipertempuran di langit langsung berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke kastil kuno. Dentang. Kastil kuno itu langsung bergetar hebat, dan kekuatan ilahi yang dahsyat melonjak keluar. Cahaya ilahi yang memancar keluar bahkan lebih menyelaukan daripada matahari yang terik. Momen berikutnya. 12 sosok muncul di luar kastil kuno. Mereka adalah Wang Chang, wanita tua itu, dan yang lainnya. Saat orang-orang ini muncul, kastil kuno itu tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang. Di mana kastil kuno itu? Semua orang bingung. Segel kastil kuno telah rusak. Mereka keluar untuk membantu. Anak laki-laki itu sangat gembira. Dia melihat ke arah Wang Chang dan yang lainnya dan berteriak, kalian sebaiknya bersikap baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat gambar di langit. Di luar. Pada saat yang sama kastil kuno itu menghilang, ruang di antara kedua alis Kinfei Yang sekali lagi meledak dengan suara keras dan teredam. Itu suara segel yang rusak. Keluarlah, kastil. Kinfei Yang meraung. Momen berikutnya. Cahaya hitam melesat keluar dari antara alis Kinfei Yang dan langsung menyerang pedang suci naga es. Dengan suara dentang yang keras, pedang suci naga es benar-benar terpental di tempat. Ini. Jiwa naga es tercengang. Longzun dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Akhirnya aku berhasil membuka segelnya. Senyum akhirnya muncul di wajah Kinfei Yang. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya hitam itu berputar di udara. Kemudian, cahaya itu kembali di depannya dan menampakkan wujud aslinya. Kalau bukan istana, lalu siapakah orangnya? Itu dia. Mata dragon Soverein dan naga leluhur lainnya bergetar. Mereka semua memiliki kesan yang mendalam terhadap kastil kuno itu. Kembali ke sungai bintang laut utara, kastil inilah yang sendirian menghancurkan semua artefak ilahi yang menentang surga dan memaksa mereka melarikan diri dalam kepanikan. Setelah bertahun-tahun, kastil kuno itu muncul kembali. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah membantu saya memecahkan segel kastil kuno. Kinfei Yang memandang pangeran naga, penguasa naga, dan yang lainnya lalu tersenyum. Apa? Mata sang penguasa naga bergetar. Ya. Aku baru saja melakukannya untuk menghancurkan segel kastil kuno. Karena sejak pertempuran di laut utara, kastil kuno telah disegel oleh binatang kecil. Kau mungkin tidak mengenal binatang kecil emas itu, tapi naga S mengetahuinya. Kudengar dia adalah sahabat dewa pencipta. Namun, penghargaan terbesar atas keberhasilan memecahkan segel tersebut adalah para makhluk hidup di dunia kura-kura hitam. Tanpa mereka, saya tidak akan mampu melakukannya. Ketika aku membuka domain pembantaian, mereka lah yang membantuku. Sekarang, ketika aku membuka segelnya, mereka juga lah yang membantuku. Mereka adalah pendukungku, Kinfei Yang. Dan aku, Kinfei Yang, akan selamanya melindungi mereka. Kinfei Yang tersenyum. Kata-kata itu tidak hanya diucapkan kepada penguasa naga dan yang lainnya, tetapi juga kepada semua makhluk hidup di dunia kura-kura hitam. Ini adalah janjinya, janji Kinfei Yang. Apakah kamu mendengarnya? Sang penguasa berkata bahwa dia akan selalu melindungi kita. Semua yang kami lakukan sepadan. Para makhluk hidup di dunia penyu hitam sangat tersentuh ketika mendengar kata-kata Kinfei Yang. Sebenarnya. Meskipun banyak hal telah didukung oleh Pilupi dan Teta Wang selama bertahun-tahun, semua orang tahu dalam hati mereka bahwa di belakang mereka berdua adalah Kinfei Yang. Baik itu nadi roh, nadi kristal, maupun tanaman obat, semuanya diberikan tanpa pamri oleh Kinfei Yang. Mereka bisa berada di posisi saat ini berkat Kinfei Yang. Jadi, mereka selalu berterima kasih kepada Kinfei Yang. Mereka pun gembira karena bisa bertemu dengan seorang penguasa yang baik. Titik. Namun, ketika Dragon Sovereign dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka menjadi sangat marah. Awalnya, mereka ingin membunuh Kinfei Yang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka malah akan membantu Kinfei Yang. Kastil kuno itu merusak segelnya. Kekuatan kastil kuno ini telah melampaui senjata ilahi penguasa saat itu. Bagaimana dengan sekarang? Bukankah akan lebih kuat lagi? Kinfei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap kastil kuno itu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah berbuat salah padamu. Kastil kuno berdengung, yang dapat dianggap sebagai tanggapan terhadap Kinfei Yang. Aku benar-benar menyalahkan diriku sendiri. Kamu dan Changsue selalu berada di sisiku, melindungiku. Tapi bagaimana denganku? Changsue direnggut oleh binatang kecil sialan itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu disegel oleh binatang kecil itu, dan aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Aku sangat menyesal. Tetapi aku yakin cepat atau lambat, aku pasti akan mengalahkan binatang kecil. Sekarang, mari kita bekerja sama dan singkirkan dulu rintangan di depan kita. Kinfei Yang meraung. Itu benar. Di matanya, naga hanyalah penghalang baginya untuk menemukan binatang kecil untuk membalas dendam. Dentang. Begitu Kinfei Yang selesai berbicara, kastil kuno bergetar hebat, dan aura yang mengejutkan menyebar. Aura ini telah mencapai tingkat senjata ilahi penguasa. Melihat kastil kuno saat ini, Kinfei Yang sangat gembira. Akhirnya berevolusi menjadi senjata ilahi penguasa. Mustahil. Sang penguasa naga dan sepuluh naga leluhur terkejut. Kau tidak tahu, kan? Kastil kuno itu telah menyatu dengan alam kura-kura hitam. Kastil itu terus berkembang setiap saat. Senjata ilahi penguasa hanyalah permulaan. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan kastil kuno itu segera membesar. Dalam sekejap, kastil itu menjadi benteng raksasa yang tingginya ratusan kaki dan menyerbu ke arah pedang suci naga es. Senjata ilahi penguasa. Jiwa naga es menatap kastil kuno dan meraung dengan ganas, aku benar-benar meremehkan kekuatanmu. Dia meraih pedang suci naga es dan menyerbu ke arah kastil kuno. Dentang. Kedua senjata ilahi penguasa bertabrakan dengan keras. Langit dan bumi bergemuruh. Namun, sekalipun dua senjata ilahi penguasa bertabrakan, itu tidak dapat mengguncang penjara surgawi. Di atas penjara surgawi, Lin Yi menatap kastil kuno itu sambil tersenyum. Orang tua yang jorok itu juga tampak terharu. Pemuda ini sungguh penuh keajaiban. Tetapi, Dragon Sovereign dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Sekarang tidak ada penghalang Ice Dragon, tidak ada rilem penguasa, dan tidak ada perlindungan senjata ilahi penguasa. Konfrontasi antara kastil kuno dan pedang suci Ice Dragon sudah cukup untuk menghancurkan mereka seketika. Oleh karena itu, segerombolan orang itu segera berbalik dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Jiwa naga es berbeda dengan Qin Fei Yang. Yang satu dilindungi oleh kastil kuno, dan yang satu lagi dilindungi oleh pedang suci naga es, jadi mereka tidak akan terluka. Jadi bagaimana jika kau memiliki senjata ilahi penguasa? Kamu tidak akan pernah bisa menambal celah dalam kultivasi. Jiwa naga es meraung, dan kekuatan suci meraung saat ia menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Namun sebelum dapat mendekati Qin Fei Yang, benda itu dihancurkan oleh kekuatan dewa kastil kuno. Jiwa naga es itu sangat marah. Ia menatap Qin Fei Yang dan meraung, jika kau punya nyali, ayo kita pergi ke utara dan bertarung. Dia tahu bahwa hanya dengan membunuh Qin Fei Yang, pertempuran ini akan berakhir. Mengapa tidak? Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Dia juga bermaksud untuk segera menghabisi pangeran naga. Dia kemudian menatap kastil kuno dan berkata, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menggunakan formula berjalan untuk bergegas ke arah utara. Mata jiwa naga es bersinar dengan niat membunuh, dan ia mengikuti dari dekat di belakang. Mereka tidak bisa campur tangan dalam pertempuran antara kastil kuno dan pedang suci naga es, jadi mereka membiarkan dua senjata ilahi penguasa bertarung di laut dalam. Medan perang mereka tentu saja tidak mungkin berada di laut dalam. Karena jika berada di laut dalam, kastil kuno dan pedang suci naga es harus dialihkan untuk melindungi mereka, dan mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. 2935 Utara Qin Fei Yang dan jiwa naga es terbang keluar dari laut dalam dan memasuki pegunungan dewa naga. Tempat ini masih tenggelam oleh fluktuasi senjata soverein. Untungnya, tubuh Qin Fei Yang selalu dilindungi oleh lapisan cahaya hitam. Inilah istana yang melindunginya. Ada juga cahaya putih di tubuh pangeran naga. Ini juga merupakan lapisan pelindung yang diberikan kepadanya oleh pedang suci naga es. Dentang Begitu dia meninggalkan laut dalam, pangeran naga melambaikan tangannya, dan kemampuan mendalam kedua dari hukum cahaya, pedang penghakiman, muncul dan menebas Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak mempedulikannya. Dia mengeksekusi formula karakter berjalan dan terbang menjauh seperti sambaran petir. Karena perlindungan cahaya hitam, bahkan jika pedang penghakiman mengenainya, itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun padanya. Pada saat yang sama. Jika dia menyerang, dia tidak akan dapat melukai pangeran naga. Jadi, dia harus menunggu sampai dia cukup jauh dari laut dalam dan lapisan pelindungnya dilepas sebelum pertempuran sesungguhnya dapat dimulai. Seperti yang diharapkan. Pedang penghakiman mengenai tubuh Qin Fei Yang, namun rasanya seperti menggaruk gatal. Hmm. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Pangeran naga mendengus, memegang pedang penghakiman, dan mengikuti Qin Fei Yang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya, lapisan pelindung pada keduanya mulai hancur. Pada titik ini, meskipun mereka masih bisa merasakan aura kastil dan pedang suci naga es, fluktuasi tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Puluhan napas lagi berlalu. Lapisan pelindung pada tubuh mereka akhirnya hancur total. Tentu saja ini adalah perbuatan istana dan pedang suci naga es. Mereka bisa merasakan jarak antara Qin Fei Yang dan pangeran naga, dan ketika keduanya mencapai jarak aman, lapisan pelindung akan hancur. Tanpa lapisan pelindung, itu berarti pertarungan antara keduanya telah resmi dimulai. DENTANG Jiwa naga es segera mengangkat pedang penghakiman dan menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga segera berbalik, dan dengan niat membunuh yang mengerikan, pedang berwarna merah darah muncul di tangannya. Domen pembantaian memiliki batas waktu, tetapi formula pembantaian tidak DENTANG Dalam sekejap, pedang merah darah dan pedang penghakiman bertabrakan. Bahkan tanpa slater domain, pedang merah darah itu tetap merupakan eksistensi yang sangat kuat. Tetapi, karena perbedaan kultivasi, Qin Fei Yang tidak mampu bersaing dengan jiwa naga es. Ini karena bukan hanya tingkat kultivasi jiwa naga es lebih tinggi daripadanya, tetapi pedang penghakiman juga merupakan kekuatan hukum. Oleh karena itu, secara keseluruhan, jiwa naga es memiliki kekuatan yang menghancurkan. Retakan, pedang berwarna darah itu hancur. Seperti meteor, Qin Fei Yang terbang horizontal dan menghantam tanah. Sebuah kawah besar tiba-tiba muncul di tanah sana. Dasar sampah. Tidak kusangka naga langit begitu mengagumimu. Keubahkan lebih buruk dari orang gila. Jiwa naga es menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ejekan. Pedang penghakiman memancarkan cahaya tajam yang dapat menghancurkan dunia. Sekarang, pangeran ini akan mengirimmu ke neraka. Pedang penghakiman segera terbang dari tangannya dan menyerang Qin Fei Yang di lubang yang dalam. Banyak sekali orang yang ingin memasukkanku ke neraka, tapi pada akhirnya, akulah yang memasukkan mereka ke neraka. Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri dan mengaktifkan seni naga bangkit. Kultivasinya langsung melambung ke tahap abadi yang penuh kesuksesan kecil. Mengikuti dengan saksama. Jiwa naga meraung. Ding! Mata surga langsung terbuka. Jiwa naga es mencibir, mata surga memang menantang surga, tetapi tampaknya tidak mampu meniru kekuatan hukum. Bagaimana kamu tahu kalau kamu belum mencobanya? Qin Fei Yang mendengus. Mata langit memancarkan aura misterius dan menyelimuti pedang penghakiman. Pada akhirnya, itu benar-benar tidak dapat ditiru. Ini, petik dua. Qin Fei Yang tercengang. Haha, petik dua. Sepertinya mata surga tidak begitu menantang surga. Pergilah ke neraka. Jiwa naga es tertawa. Pedang penghakiman mencabik ke segala arah dan menebas ke arah kepala Qin Fei Yang. Dengan tergesa-gesa, Qin Fei Yang membuka pedang cahaya dan menghadapi pedang penghakiman. Tidak buruk. Dalam waktu sesingkat itu, kebenar-benar telah memahami kemampuan ilahi mendalam yang pertama. Dengan pemahaman dan potensi yang Anda miliki, tidak akan lama lagi sebelum hukum cahaya dapat menyamai pangeran ini. Sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Mata jiwa naga es menampakkan pandangan yang kejam. Retakan. Pedang penghakiman jatuh, dan pedang cahaya di tangan Qin Fei Yang langsung hancur. Bukan hanya kesenjangan dalam pembudidayaan, tetapi juga kesenjangan dalam kekuasaan hukum. Sekarang, kultifasi Qin Fei Yang berada pada alam mayat hidup kecil, sedangkan kultifasi jiwa naga es berada pada alam mayat hidup kesempurnaan. Hukum cahaya milik Qin Fei Yang hanyalah kemampuan ilahi mendalam pertama, sedangkan jiwa naga es merupakan kemampuan ilahi mendalam kedua. Jadi, jarak di antara mereka tidaklah kecil, seperti dipisahkan oleh beberapa gunung. Pedang penghakiman menghancurkan pedang cahaya dan langsung menuju ke arah Qin Fei Yang. Hampir terlambat. Qin Fei Yang mengaktifkan seni rahasia pertempuran. Dentang. Pedang penghakiman segera menghantam baju perang itu. Kekebalan terhadap kerusakan sebesar 90 persen dari seni rahasia pertempuran bukanlah lelucon. Pedang ini diblokir secara paksa. Meskipun terhalang, Qin Fei Yang juga memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Seni rahasia pertempuran. Jiwa naga es bergumam. Anak ini mungkin tidak bisa diremehkan. Karena dia memiliki lebih dari satu jenis senjata suci yang menentang surga. Aku harus menyingkirkannya secepatnya. Jiwa naga es bergumam dalam hati. Pedang penghakiman sekali lagi menyerang Qin Fei Yang dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Qin Fei Yang menstabilkan dirinya di udara dan mengaktifkan mata surga lagi. Telah terbukti bahwa kamu tidak dapat meniru kekuatan hukum, mengapa kamu masih mengaktifkan mata surga? Apakah kamu sudah kehabisan akal? Jiwa naga es mencibir. Meskipun kekuatan hukum tidak dapat ditiru, domain naga es milikmu bisa. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Ledakan. Pada saat itu, kultivasinya melonjak lagi. Alam mayat hidup agung, alam mayat hidup sempurna. Apa? Jiwa naga es tercengang. Bukankah orang ini sudah mengaktifkan teknik naga bangkit? Bagaimana dia bisa meniru domain naga es? Seseorang harus tahu. Biasanya, kemampuan ilahi semacam ini tidak dapat ditumpuk. Mata surga ini sungguh menantang surga. Itu secara paksa meningkatkan kultivasi orang ini ke alam mayat hidup kesempurnaan. Dengan kata lain. Sekarang kultivasi Qin Fei Yang sama dengannya. Satu-satunya perbedaan adalah pada kekuatan hukum. Dentang. Pedang cahaya muncul lagi dan menghadapi pedang penghakiman. Retakan. Tanpa ketegangan apapun, pedang cahaya langsung hancur berkeping-keping dan pedang penghakiman sekali lagi mengenai tubuh Qin Fei Yang. Namun kali ini, karena tingkat kultivasi mereka sama, ditambah kekebalan kerusakan sebesar 90% dari formula pertempuran, pedang penghakiman tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Ini adalah formula pertempuran. Bukankah kekuatan pertahanan ini terlalu mengerikan? Jiwa naga es juga terkejut. Tentu saja menakutkan. Karena kekebalan terhadap kerusakan sebesar 90%. Kata Qin Fei Yang. Apa? Kekebalan terhadap kerusakan 90%. Jiwa naga es tercengang. Mengetahui angka ini, hatinya tiba-tiba berdebar kencang. Saya kurang lebih sudah memahami kekuatanmu. Pertarungan sesungguhnya baru dimulai sekarang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pedang panjang berwarna merah darah itu kembali mengembun. Ketajamannya dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Aku tidak percaya bahwa tanpa zona pembantaian, formula pertempuranmu dapat dibandingkan dengan kekuatan hukum. Jiwa naga es meraung dan pedang penghakiman merobek langit dan bumi. Jangan pernah meremehkan formula pertempuran. Qin Fei Yang berbisik, meraih pedang merah darah dan menghadapi pedang penghakiman. Dentang. Dalam sekejap. Pedang merah darah dan pedang penghakiman bertabrakan lagi. Retakan. Seketika, terjadi ledakan keras. Haha. Formula pertempurannya seperti ini. Jiwa naga es tertawa. Namun sesaat kemudian, senyum di wajahnya membeku. Karena terkejutnya ia saat mengetahui bukan pedang merah darah itu yang patah, melainkan pedang penghakiman. Bagaimana ini mungkin? Melihat pedang penghakiman yang hancur berkeping-keping, matanya terbuka lebar karena marah. Saya katakan, jangan remehkan formula pertempuran. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi dan mengambil inisiatif untuk menyerang jiwa naga es. Mengapa kamu begitu sombong? Kemampuan super mendalam ketiga, pedang suci cahaya, hancurkan itu untukku. Tiba-tiba, jiwa naga es meraung, tampaknya marah karena terhina. Dentang. Pedang suci cahaya muncul, aura penghancurnya hancur ke segala arah. Disertai suara ledakan keras, pedang merah darah dan pedang suci cahaya bertabrakan. Keduanya seimbang. Bagaimana ini mungkin? Jiwa naga es tidak percaya dengan hasil ini. Seseorang harus tahu. Ini adalah kemampuan super mendalam yang ketiga. Formula pertempuran benar-benar sekuat ini. Dalam kasus kultivasi yang sama, saya tidak pernah takut pada siapapun. Qin Fei Yang memegang pedang panjang berwarna darah di tangannya. Seperti dewa iblis yang turun ke dunia fana, dia menebas pedang demi pedang. Ki pedang yang mengerikan menghancurkan segalanya di segala arah. Aku tidak percaya itu. Jiwa naga es juga dengan gila menebas dengan pedang suci cahaya, bertabrakan dengan pedang merah darah. Yang satu dibentuk oleh seni ilahi yang menantang surga. Yang lainnya dibentuk oleh power of law. Keduanya bagaikan senjata dewa sungguhan, yang menciptakan percikan api yang menyilaukan saat bertabrakan. Jutaan mil telah hancur lebur. Gelombang dahsyat yang dahsyat bergulung ke segala arah. Semakin jiwa naga es bertarung, semakin terkejut pula ia. Formula pertempuran, formula pembunuhan, mata surga, bagaimana mungkin seorang manusia biasa menguasai begitu banyak teknik yang menantang surga. Aku ingat kamu berkata. Kamu dan seni ilahi naga langit tidak dapat dibagi. Formula pembantai dewa jiwa naga langit, kau juga seharusnya tidak bisa mengaktifkannya. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Jadi kenapa kalau aku? Kata jiwa naga es dengan marah. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya mengatakan bahwa pertarungan ini sudah diputuskan. Bahkan jika kau bisa mengaktifkan formula pembunuh dewa, kau tetap bukan tandinganku. Qin Fei yang melangkah maju dan menghilang di depan jiwa naga es. Formula gerakan. Itu benar. Dalam kasus kultivasi yang sama, dia memiliki kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Misalnya, rumus gerakan. Sebagai seni ilahi yang menantang surga, kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada seni ilahi tambahan tingkat tertinggi. Di sisi lain, formula pembantaian dewa milik pangeran naga hanyalah seni pembantaian ilahi yang menantang surga. Ia tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan. Jadi selama tingkat kultivasinya sama, setelah mengaktifkan formula gerakan, pangeran naga tidak akan mampu mengimbangi kecepatannya. Seperti semua orang tahu, dalam pertarungan antar ahli, kecepatan juga menjadi kunci kemenangan. Jika kecepatan satu pihak lebih cepat dari pihak lain, tidak ada ketegangan dalam pertempuran. Di mana dia? Seperti yang diharapkan. Setelah Qin Fei Yang mengaktifkan formula gerakan, Jiwa Naga Es menjadi panik dan melihat sekeliling, mencoba menemukan jejak Qin Fei Yang. Bisakah kamu mengimbangi kecepatanku? Qin Fei Yang tiba-tiba muncul di sisi kiri Jiwa Naga Es dan menyerang dengan pedang berwarna darahnya. Ekspresi Jiwa Naga Es berubah dan buru-buru meraih pedang cahaya suci untuk menghadapi serangan itu. Dentang. Kedua senjata ilahi saling beradu, menyebabkan langit kehilangan warnanya. Kenggulanmu sudah hilang, tapi kau tidak akan pernah bisa mengisi kenggulanku. Qin Fei Yang menghantamkan telapak tangannya ke dada Jiwa Naga Es. Aduh! Jiwa Naga Es memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah seperti meteor. Inilah kelebihanku, tubuh fisikku dan kekuatanku. Melawan tubuh fisik tingkat tertinggiku, apa yang harus kau lawan denganku? Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, pedang panjang berwarna darah itu terlepas dari tangannya. Ketajamannya merobek langit dan membelah bumi saat pedang itu terbang lurus menuju Jiwa Naga Es di bawah. 2936. Aku bahkan tidak bisa mengalahkannya. Jiwa Naga Es bangkit dan menatap pedang merah darah yang datang ke arahnya. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gila. Sebelum, pembatuan frenzy hampir memusnahkan semua naga. Sekarang, Qin Fei Yang mengandalkan mata surga untuk membalikkan keadaan. Mengapa jiwa pertempuran orang-orang ini begitu menantang surga? Bila tingkat kultifasi Qin Fei Yang masih di alam abadi pencapaian kecil, maka sekalipun ia memiliki seni simbol pembunuhan, sekalipun tubuh fisik Qin Fei Yang telah mencapai tingkat makhluk tertinggi, ia tetap tidak akan sebanding dengannya. Aku tak bisa terima ini, aku tak bisa terima ini. Jiwa Naga Es meraung dan pedang cahaya suci melesat ke langit, menyerang pedang merah darah itu dengan ganas. Retakan. Dengan suara keras, pedang merah darah dan pedang cahaya suci hancur pada saat yang sama. Gelombang udara yang merusak melonjak ke segala arah, menghancurkan segalanya. Apakah kamu sudah kehabisan trik? Qin Fei Yang menatap jiwa Naga Es. Mendengar ini, jiwa Naga Es tiba-tiba merasakan kehinaan yang luar biasa. Itu karena dia pernah mengatakan kata-kata itu kepada Qin Fei Yang sebelumnya. Sudah berapa lama? Sekarang Qin Fei Yang mengembalikannya tanpa melewatkan sepatah katapun. Mati. Tiba-tiba. Terdengar suara dingin. Kekuatan ilahi yang mengerikan dan mengerikan bergulir dari jauh, dan auranya terkunci erat pada Qin Fei Yang. Hmm. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kekuatan ilahi. Inilah kekuatan Naga Langit. Dan auranya sangat familiar, itu adalah kekuatan suci dari penguasa naga. Penguasa naga agung benar-benar menyerang seorang junior secara diam-diam, apakah kau tidak takut ditertawakan? Qin Fei Yang segera melambaikan tangannya dan pedang merah darah itu mengembun dan menebas. Sekarang dia telah mencapai tahap kultifasi undet sempurna. Meskipun tingkat kultifasi penguasa naga berada pada tahap mayat hidup sempurna, Qin Fei Yang masih memiliki seni simbol pembunuhan. Pedang merah darah itu menghancurkan pedang dan langsung menghancurkan kekuatan suci. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Raungan sang penguasa naga terdengar. Kemudian, sekelompok orang datang dari Cakrawala dengan cara yang megah. Mereka adalah para ahli naga yang terhebat. Mereka telah mengikuti fluktuasi pertempuran antara Qin Fei Yang dan jiwa naga S. Melihat Qin Fei Yang sendirian, dia ingin membunuh Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang adalah tokoh inti yang sesungguhnya. Hanya dengan menyingkirkan Qin Fei Yang, pihak manusia akan menjadi seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Hanya dengan begitu pertempuran ini dapat diselesaikan. Ledakan. Mengikuti kata-kata longsun, para naga leluhur dan para ahli segera melepaskan kekuatan dewa mereka dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang seperti gelombang yang mengamuk. Demi menghadapiku, banyak orang menyerang bersama-sama. Mereka benar-benar sangat menghargaiku. Namun, bukan hanya kamu yang memilikinya. Aku juga memilikinya. Qin Fei Yang berteriak. Dengan pikirannya, kerumunan orang yang padat muncul di kehampaan di belakangnya. Mereka dipimpin oleh Ye Zhong, Qin Batian, Lu Zheng Yang, Supreme Cloud, dan Supreme Beast. Berikutnya adalah Kaisar Hujan dan Kaisar S. Di belakang mereka ada 108 jenderal. Dan bukan hanya mereka berdua. Wang Ming dan Yang Li juga berdiri di samping Kaisar Hujan dan Kaisar S. Keduanya sekarang berada di alam prestasi besar abadi. Ada pula enam orang termasuk lelaki tua bersandal jerami, Li Qi Yang, dan seterusnya. Dan di belakang mereka, ada lebih dari 10 ribu ahli tertinggi alam abadi setengah langkah. Mereka semua dari Istana Pembunuh Naga. Selama tahun-tahun pemulihan di dunia kura-kura hitam, banyak orang dari Istana Pembunuh Naga yang awalnya berada di alam surga ke-9 prestasi besar telah melangkah ke alam abadi setengah langkah. Dengan kata lain. Sekarang, kekuatan Qin Fei yang tidak lebih lemah dari para naga. Penguasa naga, jangan keras kepala. Ye Zong berteriak. Ledakan. Auranya melonjak keluar, dan kekuatan dewanya meraung ke segala arah. Jika kau tunduk dan menyerah, kami bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan ras naga milikmu. Qin Batian dan yang lainnya juga melepaskan aura mereka. Sang Raja Naga berkata dengan marah, Sekelompok semut, beraninya kalian menantangku. Semut. Siapa semutnya sekarang? Liki yang berdiri di samping sekelompok jenderal dewa dengan seringai di wajahnya. Dasar pengkhianat, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Sang Raja Naga berteriak. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Ayo berjuang. Orang gila itu mendarat di samping Qin Fei yang dengan satu langkah, auranya seperti pelangi. Melihat Matman menonjol, pupil para naga dan yang lainnya langsung mengecil. Pemandangan membatu itu telah lama terpatri dalam hati mereka dan kemungkinan besar mereka tidak akan pernah melupakannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Matman sendiri sudah cukup untuk menghancurkan semua naga. Namun, entah mengapa Matman tidak membuka mata darahnya kali ini. Dalam sekejap mata, kekuatan ilahi para naga dan yang lainnya telah menyerbu. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan pedang panjang berwarna darah itu menebas dengan ketajaman yang mengerikan. Ledakan Orang gila, Yezong dan yang lainnya, serta semua ahli alam abadi setengah langkah dari istana pembunuh naga, juga menyerang. Kekuatan ilahi meraung, menyatu menjadi gelombang besar, dan mengikuti langit berwarna darah, menyerang dengan ganas. Ledakan Retakan Dalam sekejap, pedang panjang berwarna darah dan kekuatan suci para naga bertabrakan, dan dunia bergetar. Mengikuti dengan saksama. Kekuatan ilahi Matman dan yang lainnya juga tiba. Ini adalah konfrontasi langsung pertama antara manusia dan naga dalam arti sebenarnya. Bumi runtuh, dan kehampaan hancur. Bahkan langit pun hancur. Fluktuasi yang merusak menyebar hingga puluhan juta mil jauhnya. Setengah bagian utara hampir rata dengan tanah. Ini bencana. Untungnya, makhluk hidup di tanah suci sudah pindah, kalau tidak, tempat itu akan menjadi tempat penuh kesengsaraan dan penderitaan. Sekarang kita tidak bisa menghindarinya lagi, bunuh saja untukku. Sang penguasa naga meraung. Membunuh. Puluhan ribu anggota klan naga segera mengeluarkan teriakan perang yang menggelegar saat mereka menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat semua orang di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, seperti yang dikatakan penguasa naga, aku akan menghindari pertempuran ini dan berusaha menyelamatkan hidupku semampuku. Iya. Semua orang mengangguk serempak. Kemudian, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat kaisar naga dan yang lainnya, cahaya dingin melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh. Membunuh. Pada saat itu, semua orang meraung dan menyerbu ke arah naga. Naga leluhur itu, sudah lama aku anggap mereka sebagai sesuatu yang tidak sedap dipandang. Kalian semua, minggirlah, aku akan membunuh mereka. Sang penguasa binatang melangkah maju dan menyerang para naga leluhur. Tapi di waktu yang sama, sang penguasa naga melangkah maju dan berdiri di depan sang penguasa binatang sambil berkata, beraninya kau berbicara begitu arogan dengan basis kultifasimu yang kecil. Setelah mengatakan itu, dia menyerang bagai kilat dan menamparkan dada sang penguasa binatang. Pupil mata sang penguasa binatang mengecil dan dia buru-buru menghindar. Namun kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan sang penguasa naga dan dia langsung terpental, darahnya mendidih karena marah. Qin Fei yang menatap raja binatang, lalu menatap Yezong, Qin Batian, Lu Zheng Yang, dan Supreme Cloud. Raja naga terlalu kuat, kumohon. Kami akan berusaha semampu kami. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju pada saat yang sama, mendarat di samping Bis Soverein. Penguasa naga belum dibereskan, dan kau ingin membunuh naga leluhur. Ku rasa kau terlalu sombong. Supreme Cloud melotot ke arah Bis Soverein. Hentikan omong kosongmu, Serang. Sang raja binatang berteriak. Ledakan. Aura kelima orang itu meletus, dan mereka bergabung untuk menyerang para naga. Penggarap lima alam abadi yang sempurna tidak dapat mengubah situasi. Sang penguasa naga mendengus dan memperlihatkan kekuatan yang mengerikan, lalu aura naga meluncur keluar dan langsung menghempaskan kelima orang itu. Mereka memang sangat kuat. Mata Qin Fei yang menjadi gelap. Sekarang. Busur ilahi matahari terbenam dan senjata ilahi penentang surga lainnya rusak para oleh pedang suci naga, S dan tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pertempuran, jadi mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Dan sang penguasa naga tidak diragukan lagi adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi. Pertarungan yang lain pun dimulai silih berganti. Wang Ming, Yang Li, Kaisar S, dan Kaisar Hujan bergabung untuk menyerang sepuluh naga leluhur. Basis kultifasi mereka sama, dan mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika empat lawan sepuluh. Namun, Wang Ming dan yang lainnya tidak takut. Sebaliknya, mereka sangat bangga. Karena di masa lalu, mereka hanya bisa melarikan diri saat berhadapan dengan naga leluhur. Lagi pula, mereka hanya berada di alam abadi yang pertama. Tetapi sekarang, mereka telah mengejar berbagai naga leluhur dan benar-benar bersaing dengan mereka. Jadi, sekalipun empat lawan sepuluh, mereka tetap penuh semangat juang. Ledakan. Retakan. Medan perang secara bertahap menyebar ke seluruh utara. Ini karena Yezong, penguasa naga, dan yang lainnya terlalu kuat. Mereka seperti ahli setengah langkah keabadian dan ahli keabadian awal. Bahkan fluktuasi pertempuran sudah cukup untuk membunuh mereka. Jadi, baik istana pembunuh naga maupun naga leluhur, mereka secara sadar memindahkan medan perang ke tempat lain, menjauh dari penguasa naga, Yezong, dan yang lainnya. Kinfei Yang melihat sekeliling medan perang dan berkata dengan suara rendah, kakak senior gila, untuk sementara waktu aku serahkan urusan naga padamu. Serahkan padaku. Orang gila itu sedikit tertegun dan bertanya dengan curiga, lalu apa yang akan kamu lakukan? Tuan dan yang lainnya menghadapi penguasa naga, dan yang li dan yang lainnya menghadapi sepuluh naga leluhur. Itu terlalu sulit. Jadi kami masih membutuhkan bantuan. Kata Kinfei Yang. Membantu. Si gila mengerutkan kening. Tiba-tiba, sosok Wang Chang dan yang lainnya muncul di benaknya, dan dia segera berkata, Maksudmu. Set. Kinfei Yang membuat gerakan menyuruh diam. Dia tidak bisa mengatakan situasi Wang Chang dan yang lainnya sekarang, jika tidak, jika penguasa naga mengetahuinya, dia pasti akan segera menghapus jiwa ilahi mereka. Demikian pula. Selama dia membantu Wang Chang dan yang lainnya menyingkirkan kontrak takdir, mereka bisa keluar untuk membantu tanpa khawatir. Tetapi premisnya adalah mereka harus menyelamatkan ahli manusia tertinggi lainnya terlebih dahulu. Tetapi. Orang gila itu ragu-ragu. Apa yang salah? Kinfei Yang curiga. Tanpa mata darah, aku tidak bisa mengalahkannya. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Apa maksudmu? Kinfei Yang curiga. Orang gila itu mendesah. Mata darah itu sama dengan domain pembantaianmu, hanya bisa dibuka sekali sehari, dan hanya bisa bertahan selama satu jam setiap kali. Ini. Kinfei Yang menatap lunatik dengan kaget. Tapi kalau dipikir-pikir, kemampuan yang menantang surga seperti itu memang harusnya ada batas waktunya. Kalau tidak, siapa yang bisa menjadi lawan lunatik? Kinfei Yang berkata, Kalau begitu, cobalah untuk mengulur waktu dia. Aku akan berusaha untuk mempercepatnya. Oke. Si gila mengangguk. Kinfei Yang segera mengaktifkan seni penyembunyian dan menghilang tanpa jejak. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Jiwa naga es menyerbu dengan penuh nafsu membunuh. Lawanmu adalah aku. Si gila tersenyum dingin dan melangkah maju. Enyah. Jiwa naga es berteriak. Itu tergantung apakah kamu punya kekuatan atau tidak. Lunatik mengaktifkan teknik setan darah, dan tingkat kultivasinya langsung melambung ke tingkat penguasaan yang lebih tinggi yaitu tahap mayat hidup. Kau pikir aku tidak mendengar transmisi suaramu sebelumnya. Mata darahmu hanya bisa dibuka satu kali sehari. Tanpa mata darah, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh Kinfei Yang. Jiwa naga es tersenyum ganas, dan pedang cahaya suci muncul dan menebas ke arah lunatik. Apa? Mata darah hanya bisa dibuka satu kali sehari. Di medan perang yang jauh, para naga leluhur, naga terhormat, dan puluhan ribu naga pertama-tama tercengang ketika mereka mendengar suara jiwa naga es, dan kemudian mereka sangat gembira. Ancaman mata darah itu nyata, dan itu adalah duri dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak melawan lunatik, mereka harus waspada terhadap serangan lunatik yang tiba-tiba. Dan sekarang, mendengar ini, mereka tentu merasa lega. Tanpa mata darah, kau pikir aku daging yang akan dipotong. Orang gila juga marah. Beraninya kau meremehkanku. Cahaya kemasan meledak, dan Sky Halbert pun muncul. Dia meraih Sky Halbert dan menyerang ke depan tanpa rasa takut. Ledakan. Dentang. Pertempuran dimulai. Lunatik bukanlah tandingan pedang cahaya suci, seni mendalam ketiga, dan jiwa naga es yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Setelah beberapa bentrokan, dia penuh luka dan nyawanya dalam bahaya. 2937 Saat ini, Kinfei yang juga menghindari medan perang Longzun dan naga leluhur, terbang diam-diam kekejauhan. Naga dan manusia mudah dibedakan, terutama saat bertarung. Saat naga bertarung, kekuatan naga yang mereka pancarkan terlihat sangat jelas. Di samping itu. Jika tidak ada kekuatan naga, berarti orang tersebut adalah manusia. Kinfei yang menyapu pandangannya ke medan perang dan mengirimkan transmisi suara. Si pengecut kecil, di mana Wang Chang dan yang lainnya. Sebelum istana itu ditinggalkan, aku mengirim mereka keluar. Mereka semua sekarang berada di alam kura-kura hitam. Tapi jangan khawatir, aku sudah memperhatikan mereka. Kata anak kecil itu. Kinfei yang berkata, Panggil mereka ke sisimu. Oke. Anak laki-laki itu menjawab sambil melambaikan tangannya. Wang Chang dan yang lainnya yang berdiri di ladang obat di bawah, segera muncul di samping anak laki-laki itu. Penatua Wang, ada berapa banyak ahli manusia tertinggi di antara para naga? Suara Kinfei yang segera terdengar dalam kehampaan. Totalnya lebih dari seribu seratus orang. Wang Chang menjawab. Sekarang Kinfei yang berada jauh dari Longzun dan Pangeran Naga, dia tidak takut dengan transmisi suara. Sangat banyak. Kinfei yang terkejut. Iya. Dulu, ada banyak jenius di antara jutaan orang yang memasuki pulau Naga Suci bersamamu. Jadi setelah bertahun-tahun, di bawah asuhan para naga, mereka semua telah melangkah ke alam tak terkalahkan setengah langkah. Kata Wang Chang. Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak ingin membantu orang-orang ini. Mengapa? Wang Chang bingung. Dulu, di Istana Dewa Naga, aku sudah memberi mereka kesempatan. Mereka lah yang ingin terus mengikuti para naga. Kata Kinfei yang. Wang Chang menghela nafas dan berkata, orang tua ini juga pernah mendengar hal-hal ini. Aku bisa mengerti. Jadi sekarang, aku hanya membantu para ahli manusia tertinggi itu. Yaitu, orang-orang seperti kamu dan Li Qiang. Kata Kinfei yang. Baiklah. Wang Chang menjawab. Jika dia yang melakukannya, dia akan melakukan hal yang sama seperti Kinfei yang. Kembali ke Istana Dewa Naga, Kinfei yang dan yang lainnya telah menghancurkan batu takdir ilahi dan mengembalikan kebebasan mereka. Itu adalah kesalahan mereka sendiri karena tidak menghargainya, jadi orang-orang ini tidak layak untuk ditolong. Sekalipun dia mati di medan perang, dia pantas mati. Kinfei yang berkata, kalau begitu, kalian semua harus mengamati gambar-gambar di kehampaan dengan saksama. Jika kalian melihat manusia terkuat di masa lalu, segera beritahu aku. Baiklah. Wang Chang mengangguk. Selama percakapan, Kinfei yang melewati medan perang. Itu adalah pertempuran antara dua orang kuat yang baru saja memasuki alam abadi. Salah satu naga adalah seorang pria parubaya. Pihak lainnya tentu saja adalah anggota Istana Pembunuh Naga, yang juga seorang pria parubaya. Sedangkan pria parubaya itu, dia tidak memiliki aura naga. Dia jelas seorang manusia. Tidak perlu ada pembedaan antara manusia yang baru mencapai alam abadi. Karena di antara sejuta orang itu, tidak ada satupun yang berhasil mencapai level awal keabadian. Suara Wang Chang berdering. Dipahami. Kinfei yang mengangguk, mendekati orang itu tanpa bersuara, lalu dengan paksa mengirim orang itu ke alam kura-kura hitam. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia dekat dengan medan perang, teknik penyembunyian tidak akan bisa ditembus. Sekarang. Meskipun dia telah menutup mata surga dan kehilangan superposisi domain naga S, teknik naga bangkit masih aktif. Oleh karena itu, dia masih mempertahankan kultivasi alam abadi yang awal. Dan kedua orang ini sama-sama berada di alam abadi awal. Kultivasi mereka lebih lemah darinya, jadi fluktuasi dari pertempuran mereka secara alami tidak dapat mematahkan teknik penyembunyian. Namun, pria parubaya dari istana pembantai naga terkejut ketika melihat lawannya tiba-tiba menghilang. Ini aku. Jangan ribut. Teruslah membantu orang lain. Qin Feiyang diam-diam mengatakan sesuatu kepada orang itu. Kemudian, menggunakan formula karakter berjalan, dia bergegas ke medan perang berikutnya seperti kilat. Tuan muda. Apa yang sedang terjadi? Pria parubaya itu tercengang. Dia secara alami dapat mengenali suara Qin Feiyang. Namun, tindakan Qin Feiyang membuatnya agak bingung. Pada saat yang sama, dunia kura-kura hitam. Pria parubaya dari naga juga muncul di samping Wang Chang, wanita tua, dan yang lainnya. Hmm. Pria kekar itu bingung. Tetaplah di sini. Kata Wang Chang. Suara ini. Pria itu segera menatap Wang Chang dan yang lainnya dan berkata dengan heran, Wang tua, bukankah kalian pergi ke empat wilayah secara terpisah? Kenapa kalian masih bersama? Dan di sini, tempat apa ini? Ini adalah dunia kura-kura hitam. Kata Wang Chang. Apa? Dunia kura-kura hitam. Pria besar itu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Inikah dunia kura-kura hitam? Tunggu. Mengapa Wang Chang dan yang lainnya ada di dunia penyu hitam? Mungkinkah? Ya, kami sudah bergabung dengan Qin Feiyang. Juga, Qin Feiyang mengirimmu ke dunia penyu hitam untuk menyelamatkanmu. Kata Wang Chang. Dia membelot ke Qin Feiyang. Mata pria itu bergetar. Kami pun mengerti. Apakah kau masih ingin bekerja untuk para naga? Wanita tua itu mengerutkan kening. Tidak. Pria itu berteriak tergesa-gesa. Cukup. Wanita tua itu tersenyum sedikit. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, Tapi mengapa Qin Feiyang membantuku? Karena kami tidak ingin menyerah padamu. Kata Wang Chang. Pria parubaya itu menatap Wang Chang dengan linglung lalu membungkuk. Terima kasih, Wang tua. Tidak apa-apa. Wang Chang melambaikan tangannya dan menatap pemandangan di kehampaan. Longzun dan naga leluhur lainnya bertarung dengan Yezong dan yang lainnya. Medan perang benar-benar tersebar. Oleh karena itu, bahkan jika para ahli manusia tertinggi dari naga dikirim ke dunia kura-kura hitam oleh Qin Feiyang, mereka tidak akan tahu. Di bawah bimbingan Wang Chang, lebih dari 200 orang dikirim ke dunia penyu hitam oleh Qin Feiyang dalam beberapa ratus nafas. Segera, Qin Feiyang bergegas ke medan perang lain. Itu adalah pertarungan antara dua ahli setengah langkah keabadian. Dari keduanya yang bertarung di sini, satu berasal dari istana pembantai naga dan satunya lagi dari para naga. Qin Feiyang sangat asing dengan orang dari istana pembantai naga. Tetapi ketika Qin Feiyang melihat orang dari suku naga, dia sedikit tertegun. Itu sebenarnya adalah pemuda berpakaian ungu yang ditemuinya di tempat kultivasi. Orang itu adalah orang yang kelihatannya sangat lembut dan tidak berbahaya, tetapi memilih tempat tinggal di gua di puncak gunung. Pada waktu itu, Qin Feiyang masih menduga bahwa orang ini mungkin munafik. Dan Li Xiaofei bahkan memarahi orang ini saat itu. Dia tidak menyangka orang ini sudah melangkah ke alam keabadian setengah langkah. Tampaknya dia sungguh punya beberapa keterampilan. Pemuda berpakaian ungu dan orang dari istana pembantai naga keduanya seimbang. Qin Feiyang hendak mengambil tindakan dan membunuh pemuda berpakaian ungu itu. Tapi tiba-tiba, dia menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam terbang di atasnya. Hah! Qin Feiyang tercengang. Itu sebenarnya kenalan lain. Dan dia bahkan lebih dikenalnya dibandingkan pemuda berpakaian ungu itu. Itu Li Xiaofei. Orang ini juga ada di sini. Qin Feiyang mengerutkan kening. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Li Xiaofei juga telah melangkah ke alam abadi setengah langkah. Mengapa dia tidak menyadari bahwa orang ini sangat berbakat saat itu? Li Xiaofei, kemarilah dan bantu aku. Pemuda berpakaian ungu itu juga melihat Li Xiaofei dan buru-buru berteriak kegirangan. Orang dari istana pembantai naga tiba-tiba menjadi gugup. Saya di sini untuk membantu Anda. Li Xiaofei mendarat di atas pemuda berpakaian ungu dan berkata sambil tersenyum. Pemuda berpakaian ungu itu menganggup dan menatap orang dari istana pembantai naga. Dia mencibir dan berkata, Kalau begitu mari kita bergandengan tangan dan membunuhnya. Oke. Li Xiaofei menganggup. Ledakan. Mereka berdua bergegas menuju orang dari istana pembantai naga. Kau benar-benar pandai menjadi antek. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan hendak membunuh Li Xiaofei juga. Tapi tiba-tiba... Li Xiaofei yang tengah berlari menghampiri orang dari istana pembantai naga itu tiba-tiba berbalik dan menamparkan perut bagian bawah pemuda berpakaian ungu itu, menghancurkan lautan energinya di tempat. Apa yang sedang terjadi? Qin Feiyang tercengang. Dia benar-benar menyerang pemuda berpakaian ungu secara diam-diam. Orang dari istana pembantai naga juga menatap Li Xiaofei dengan kaget. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda berpakaian ungu itu menatap Li Xiaofei dengan tak percaya. Apa yang saya lakukan? Bukankah seharusnya orang sepertimu, yang bersedia menjadi antek para naga, dibunuh? Wajah Li Xiaofei penuh dengan rasa jijik. Dia melangkah maju dan meninju kepala pemuda berpakaian ungu itu. Qin Feiyang dan orang dari istana pembantai naga melihat pemandangan ini dengan kaget. Jangan takut. Aku di pihakmu. Li Xiaofei memandang orang dari istana pembantai naga dan berkata sambil tersenyum. Di sisi kami. Orang dari istana pembantai naga tercengang. Iya. Li Xiaofei menganggup dan berkata, Saya Li Xiaofei, murid kaisar cahaya matahari. Murid kaisar cahaya matahari. Orang dari istana pembantai naga tercengang. Qin Feiyang juga menatap Li Xiaofei dengan kaget. Kaisar cahaya matahari adalah leluhurnya, Lu Zheng Yang. Li Xiaofei sebenarnya adalah murid leluhurnya. Saya tahu Anda pasti belum pernah mendengar nama saya karena identitas saya selalu dirahasiakan. Dan aku dulunya adalah tuan muda wilayah selatan. Aku menyelinap ke pulau naga suci atas perintah tuanku. Ini tanda identitas saya. Li Xiaofei memandang orang dari istana pembantai naga dan kemudian mengeluarkan sebuah token. Orang dari istana pembantai naga memeriksa token itu dengan saksama, lalu segera membungkuk dan berkata, Salam, tuan muda. Benar-benar. Qin Feiyang mengerutkan kening. Ya. Li Xiaofei mengangguk kepada orang dari istana pembantai naga dan menyimpan token itu. Dia melirik kekosongan dan berkata sambil menyeringai, Qin Feiyang, jangan bersembunyi. Hem. Qin Feiyang tercengang, dia tahu dia ada di sini. Orang dari istana pembantai naga juga melirik kekosongan dengan terkejut. Apakah kamu terkejut? Li Xiaofei menatap kekosongan di mana Qin Feiyang berada dan bertanya sambil tersenyum. Cukup terkejut. Suara Qin Feiyang terdengar di kehampaan. Itu benar-benar Qin Feiyang. Orang dari istana pembantai naga terkejut lalu buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, tuan muda. Jangan terlalu sopan dan jangan membuat keributan. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Aku tidak bisa membocorkan keberadaanku. Kata Qin Feiyang. Ya. Orang dari istana pembantai naga membungkuk dan menjawab, Li Xiaofei, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Qin Feiyang bertanya dengan curiga. Indra ke-6. Li Xiaofei tertawa. Indra ke-6. Qin Feiyang mengerutkan kening. Ya. Kembali di tempat kultivasi, aku sudah bilang padamu bahwa Indra ke-6 ku sangat akurat. Kau tidak mempercayaiku dan bahkan memperlakukanku sebagai penipu. Li Xiaofei mengerutkan bibirnya. Wajah Qin Feiyang berkedut. Indra ke-6. Hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu. Li Xiaofei berkata, kita bicarakan ini nanti. Bantu aku membatalkan kontrak takdir. Tidak sekarang. Mengapa kamu tidak pergi ke dunia penyuh hitam terlebih dahulu? Kata Qin Feiyang. Berapa lama saya harus menunggu? Li Xiaofei mengangkat alisnya. Secepatnya. Kata Qin Feiyang. Baiklah. Kirimkan aku ke dunia kura-kura hitam. Kata Li Xiaofei. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan Li Xiaofei menghilang. Teruslah membantu rekan-rekanmu. Berhati-hatilah. Qin Feiyang mengingatkan orang dari istana pembantai naga dan kemudian terbang menjauh seperti kilat. Dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan. Di dalam alam kura-kura hitam. Begitu Li Xiaofei muncul, dia tercengang ketika melihat dua ratus orang yang dikirim Qin Feiyang. Begitu banyak orang. Pada saat itu. Dia tahu apa yang akan dilakukan Qin Feiyang. Wanita tua itu berjalan keluar dan menatap Li Xiaofei. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah murid kaisar cahaya matahari. Hem. Li Xiaofei tertegun lagi. Dia menatap wanita tua itu dan kemudian menatap Wang Chang. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Bukankah mereka pergi ke empat wilayah utama? Mengapa mereka ada di alam kura-kura hitam? Li Xiaofei bertanya, apakah kalian semua pergi ke Qin Feiyang? Ya. Wanita tua itu menatap gambar di kehampaan dan mengangguk. Kapan ini terjadi? Li Xiaofei tercengang. Beberapa waktu yang lalu. Kata wanita tua itu. Beberapa waktu yang lalu. Li Xiaofei sedikit terkejut. Dia merenung sejenak dan berkata, apakah kamu datang menemui Qin Feiyang segera setelah kamu pergi? Ya. Wanita tua itu mengangguk. Li Xiaofei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Longsun masih mengira kau telah menyelinap ke empat wilayah utama. Jika dia tahu kau telah berada di alam kura-kura hitam selama ini, dia mungkin akan marah. Kita telah melakukan banyak kesalahan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kita tega menyakiti makhluk-makhluk di empat wilayah utama? Wanita tua itu menggelengkan kepala dan mendesah. Di luar, Qin Feiyang terus bergegas ke berbagai medan perang. Satu demi satu, para ahli manusia tertinggi dikirim ke alam kura-kura hitam. Pada saat itu, sudah ada lebih dari 700 orang berkumpul di sekitar Wang Chang dan lainnya. Wang Chang melirik semua orang dan berkata, Qin Feiyang, itu saja. Qin Feiyang segera berhenti di kehampaan dan mengamati medan perang di sekitarnya. Ada juga banyak ahli manusia tertinggi yang bertarung dengan orang-orang dari Istana Pembunuh Naga. Namun mereka semua telah memasuki Pulau Naga Ilahi bersama Qin Feiyang. Jadi, Qin Feiyang tidak bersimpati pada orang-orang ini. Wih! Pada saat berikutnya, dia berada di alam kura-kura hitam. Tatapan semua orang yang hadir tertuju pada Qin Feiyang. Singkat cerita. Sebelum pertempuran berakhir, kamu harus berada di bawah kendaliku. Kata Qin Feiyang. Salah satu pria itu berkata, Penatu Awang sudah memberi tahu kami. Kami tidak keberatan. Baiklah. Qin Feiyang mengangguk. Tangannya terus membentuk segel. Segel perbudakan muncul satu demi satu. Apakah aku harus dikendalikan olehmu terlebih dahulu? Li Xiaofei bertanya. Kamu adalah murid leluhur. Beranikah aku mengendalikanmu? Qin Feiyang memutar matanya ke arahnya. Dengan lambayan tangannya, lebih dari 700 segel budak langsung memasuki kepala semua orang. Di luar. Longzun sendirian telah menekan kelompok Yezong yang beranggotakan lima orang. Dapat dikatakan bahwa di hadapan Longzun, kelompok Yezong yang beranggotakan lima orang bahkan tidak mempunyai sedikitpun peluang untuk menang. Itu karena Longzun melampaui mereka berlima dalam hal kultivasi dan kekuatan hukum. Meski waktu belum berlalu lama, tubuh mereka sudah penuh dengan luka. Apakah kau pikir kau dapat melawanku hanya karena kau telah berhasil menembus lingkaran besar alam abadi? Tanpa benda-benda suci yang menentang surga, hanya aku yang bisa memusnahkan kalian semua. Longzun bersikap sombong saat dia menyerang Yezong. Aku tidak terlalu peduli dengan pengkhianatan kaisar binatang, tapi pengkhianatanmu membuatku sangat kecewa. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan memberitahumu akibat pengkhianatanku. Tapi pada saat ini, tubuh Longzun yang pemberani dan tak terkalahkan tiba-tiba bergetar dan dia memuntahkan setegup darah. Apa yang sedang terjadi? Kelompok Yezong yang beranggotakan lima orang terkejut. Siapa yang peduli apa yang sedang terjadi? Ambil nyawanya saat dia sakit. Sang penguasa awan berteriak. Mereka berlima langsung menyerang Longzun. Enyahlah. Longzun meraung. Aura seorang ahli tahap abadi meletus seperti gunung berapi. Mereka berlima terpental di tempat, darah memucur dari mulut mereka. Ini tidak mungkin. Longzun menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tak mungkin. Suara Kinfei yang tiba-tiba terdengar saat dia muncul di samping kelompok Yezong yang beranggotakan lima orang. Apa yang kamu lakukan? Longzun menatap Kinfei yang. Sudut mulut Kinfei yang terangkat. Dengan lambayan tangannya, Wang Chang dan lebih dari 700 orang muncul. Wang Chang. Longzun menatap Wang Chang dan matanya bergetar. Ya, ini aku. Wang Chang mengangguk. Kau sebenarnya juga mengkhianatiku. Longzun meraung. Ini bukan pengkhianatan, ini adalah kebangkitan. Jika orang tua ini terus mengikuti Anda dan mendatangkan malapetaka ke seluruh dunia, maka orang tua ini benar-benar akan menjadi orang berdosa selamanya. Kata Wang Chang. Sialan, kalian semua pantas mati. Longzun meraung seolah-olah dia sudah gila. Ah. Saat ini. Cerita penderitaan terdengar dari berbagai medan perang. Di medan perang di dekatnya, seorang ahli tahap abadi setengah langkah-tengah bertarung dengan orang-orang dari Istana Pembantai Naga. Tapi tiba-tiba, orang itu menjerit mengerikan, lalu jatuh langsung ke tanah, mati. Melihat jiwa keilahiannya lagi, jiwa itu telah menghilang. Pada saat yang sama, di medan perang yang lain, dua pria kekar setengah bayar sedang bertarung dengan sengit. Salah satu dari mereka berasal dari Istana Pembantai Naga, dan yang lainnya tentu saja merupakan ahli ras naga manusia. Ahli ras naga manusia ini telah menguasai keadaan dan memaksa orang dari Istana Pembantai Naga untuk mundur. Asal dia diberi sedikit waktu lagi, dia pasti bisa membunuh orang dari Istana Pembantai Naga. Tapi tiba-tiba, dia pun menjerit dan jatuh ke tanah, mati di tempat. Hem. Orang dari Istana Pembantai Naga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Situasi serupa terjadi di banyak tempat lain. Sama seperti kedua orang ini, tidak ada peringatan sama sekali. Dengan satu teriakan, mereka meninggal. Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Qin Fei Yang dan yang lainnya tahu betul. Melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Seperti dugaan mereka, Longzun menjadi jengkel dan memusnahkan jiwa ilahi semua ahli manusia. Untungnya, mereka telah menyelamatkan semua orang sebelumnya. Kalau tidak, orang-orang di sekitar mereka pasti sudah mati. Bahkan Li Xiao Fei pun akan mati. Kamu benar-benar kejam. Kita tidak menyelamatkan orang-orang itu, yang berarti kita sudah menyerah pada mereka. Lagipula, mereka setia dan berbakti pada klan naga milikmu sejak awal. Namun, kamu bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun dan langsung membunuh mereka. Apakah kami manusia benar-benar semurah itu di matamu? Wang Chang menatap Longzun dengan sedih dan marah. Itu benar. Baik mereka, kamu, atau bahkan Ye Zhong, kamu hanyalah bidak catur di tanganku. Hidup kalian tidak seberharga seekor anjing. Longzun tertawa sinis. Bajingan. Wang Chang meraung dan menamparkan Longzun. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Longzun tersenyum meremehkan, dan gelombang kekuatan ilahi melonjak ke arah Wang Chang. Mundur. Ekspresi Kinbatian berubah, dan dia buru-buru melangkah di depan Wang Chang. Dia menatap Longzun dengan dingin dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Ledakan. Aura mengerikan meletus. Kultifasi Kinbatian juga melangkah ke alam tidak bisa dihancurkan yang sempurna dalam sekejap. Mengikuti dengan saksama. Kinbatian menamparnya, dan kekuatan suci Longzun lenyap di tempat. Ini. Longzun tercengang. Aku, Kinbatian, bukanlah orang yang memiliki reputasi yang tidak pantas. Kinbatian menatap Longzun dengan dingin. Ini seharusnya menjadi seni ilahi untuk meningkatkan kultifasi. Kinfei yang menatap punggung Kinbatian, hatinya tak bisa tidak menjadi tenang. Sebelumnya, dia khawatir tidak ada seorang pun yang dapat menyaingi Longzun. Karena kultifasi Longzun terlalu kuat, jika tidak ada seorang pun yang menahannya, maka peluang memenangkan pertempuran ini sungguh tidak tinggi. Tapi sekarang, Kinbatian berdiri. Meskipun kekuatan hukum Kinbatian tidak sebaik Longzun, namun kultifasinya hampir sama. Dengan bantuan Yezong, Cloud Soverein, Bis Soverein, dan Lu Zheng yang di samping, tidak ada masalah dalam menahan Longzun. Kinfei yang memandang Wang Chang dan yang lainnya, lalu berteriak, kalian pergi dan bantu. Ledakan. Pada saat itu, lebih dari 700 orang meletus dengan aura mengerikan dan menghilang ke segala arah, menuju berbagai medan perang untuk memberikan dukungan. Penatua Wang, pergilah dan bantu Yang Li dan yang lainnya. Kinfei yang menatap Wang Chang dan berkata, Oke. Wang Chang menganggup, melangkah maju, dan bergegas ke medan perang Yang Li dan yang lainnya serta 10 naga leluhur. Bagaimana dengan saya? Li Xiaofei bertanya. Terserah kamu. Kinfei yang berkata tanpa menoleh, lalu melirik ke medan perang Frenzy dan Pangeran Naga, sedikit mengernyit, dan berkata, Tuan, di mana Frenzy? Dia dan Pangeran Naga pergi ke sana. Yezong menunjuk ke utara. Saya akan pergi dan mendukung mereka sekarang, kalian hati-hati. Kinfei yang mengingatkan, lalu menggunakan formula berjalan, dan bergegas ke utara. Lu Xiaofei menatap punggung Kinfei yang, lalu menatap Lu Zhengyang, dan berkata, Tuan, ke mana aku akan pergi? Lakukan apapun yang kau mau, asal jangan membuatku malu. Lu Zhengyang tersenyum. Oke. Li Xiaofei menganggup, dan juga menghilang dari medan perang. Di utara, sekitar 10 juta mil jauhnya dari medan perang Longzun dan Yezong, ada medan perang yang lebih tragis. Penjara darah, meledaklah untukku. Itu benar. Ini adalah medan perang Frenzy dan Pangeran Naga. Frenzy bermandikan darah di sekujur tubuhnya, dan salah satu lengannya hancur. Yang lebih mengerikan adalah ada boneka darah seukuran kepalan tangan di dadanya, dan darah menyembur keluar. Ada juga kelemahan yang tak teratasi di antara kedua alisnya. Sejujurnya. Dalam situasi di mana dia tidak bisa membuka mata darahnya, sudah sangat mengesankan bahwa Frenzy bisa bertarung dengan jiwa naga S. begitu lama. Ledakan. Mengikuti aumannya, penjara darah meledak dalam kehampaan, dan gelombang udara yang merusak menyapu ke segala arah. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Jiwa naga S. mencibir, dan pedang cahaya suci tak terkalahkan, dan menghancurkan gelombang udara. Kemudian, mata pedang Holy Radiance bergemuruh, luka-luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuh Frenzy. Seluruh tubuhnya langsung hancur dan dia jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Apa yang sedang dilakukan Qin Fei yang ini? Mengapa dia belum kembali? Saat ini, dia merasa sangat cemas dalam hatinya, karena dia akan mencapai batas kemampuannya. Semut akan selalu menjadi semut. Sekarang, pangeran ini akan mengirimmu ke surga barat. Wajah jiwa naga S. itu dingin, dan pedang cahaya suci bermekaran dengan cahaya suci yang terang, dan pedang itu menebas ke arah Frenzy. Berengsek. Frenzy meraung dalam hatinya. Tunggu. Tapi tiba-tiba, suatu pikiran terlintas dalam benaknya. Haha. Kemudian, dia melangkah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Apa yang anda tertawakan? Jiwa naga S. mengangkat alisnya. Frenzy berkata, aku tidak menertawakanmu, aku menertawakan diriku sendiri. Menertawakan dirimu sendiri. Kamu gila. Jiwa naga S. tidak bisa berkata apa-apa. Ya, aku benar-benar gila, mengabaikan masalah sepenting ini. Aku ingat kau mengatakan bahwa seni ilahi milikmu dan jiwa naga langit tidak mungkin sama. Kau seharusnya tidak bisa membuka domain naga suci naga langit. Dan inilah titik lemahmu. Tubuh Frenzy dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia meraung, domain iblis darah, buka untukku. Sebuah penghalang besar berwarna merah darah tiba-tiba muncul di langit dan menyelimuti seluruh area. Kultivasi jiwa naga S. tiba-tiba mulai menurun. Jiwa naga S. aslinya berada di tahap mayat hidup kesempurnaan, namun seiring jatuhnya, ia jatuh ke tahap surga kesempurnaan ke-9. 2939. Ini, petik 2. Ekspresi jiwa naga S. membeku. Meskipun kultivasi jiwa naga S. telah anjlok, aura pedang suci cahaya juga telah anjlok. Dengan tingkat kultivasi alam kesempurnaan sembilan surga yang kau miliki saat ini, bahkan jika kau memiliki kemampuan ilahi mendalam yang ketiga, apa gunanya? Si gila melangkah maju dan auranya melonjak ke arah pedang suci bercahaya. Dengan suara keras, pedang suci radian hancur berkeping-keping. Seseorang harus tahu. Kultivasinya masih di alam mayat hidup sukses besar. Alam mayat hidup sukses besar dan alam sembilan surga kesempurnaan benar-benar berbeda. Melihat. Itulah kelemahanmu. Aku benar-benar bodoh. Aku tidak memikirkan hal ini sampai sekarang. Si gila menggelengkan kepalanya sambil mengejek dirinya sendiri. Kelemahan. Tidakkah kau tahu bahwa naga langit dan aku dapat bertukar kapan saja? Jiwa naga es mencibir si gila. Pada saat berikutnya. Aura pangeran naga berubah dan aura suci menyebar. Jelas sekali. Jiwa naga es telah mundur dan jiwa naga langit mengendalikan tubuh. Wilayah naga suci. Pangeran naga berbicara dengan nada lembut. Saat suaranya jatuh, sebuah penghalang yang bersinar dengan cahaya ilahi muncul dan langsung menyelimuti orang gila itu. Budidaya si gila juga mulai merosot. Naga langit. Si orang gila mengerutkan kening. Iya. Pangeran naga mengangguk sambil tersenyum. Kalian benar-benar merepotkan. Si gila merasa sedikit terganggu lalu melemparkan pil kehidupan ilahi ke dalam mulutnya. Sama di sini. Pangeran naga tersenyum. Namun, tidak peduli bagaimana kau beralih, kau tidak akan menjadi tandinganku. Kata orang gila. Karena mereka tidak dapat menggunakan teknik dewa yang sama, teknik dewa jiwa naga es juga menghilang saat naga langit mengendalikan tubuhnya. Ini adalah wilayah kekuasaan naga es. Dengan naga es yang mengendalikan tubuhnya, bahkan jika dia dipengaruhi oleh domain iblis darah, kultivasinya masih dapat dipertahankan di alam kesempurnaan sembilan surga. Tapi sekarang, dengan lenyapnya domain naga es, tingkat kultivasi pangeran naga turun ke alam kesempurnaan sembilan surga. Namun si gila berbeda. Sekalipun dia dipengaruhi oleh domain naga langit, dia masih memiliki teknik setan darah. Teknik setan darah dapat meningkatkan kultivasinya hingga tiga alam kecil. Jadi, meskipun pangeran naga telah membuka domain naga surgawi, kultivasi orang gila masih berada di puncak alam sembilan surga. Bahkan lebih kuat dari alam surga kesembilan milik pangeran naga. Aku tahu. Pangeran naga mengangguk. Mengapa kamu masih tenang-tenang saja padahal kamu sudah tahu? Orang gila itu terkejut. Tentu saja. Karena aku juga tahu bahwa tanpa mata darah dan menara iblis darah, akan sangat sulit bagimu untuk membunuhku. Kata pangeran naga. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Orang gila itu meraung, dan penjara darah muncul sekali lagi. Wilayah keilahian. Pangeran naga melambaikan tangannya dan mengaktifkan jiwa pertarungannya. Penjara darah segera menghilang. Seni ilahi pembatalan. Orang gila itu bergumam dan berkata dengan marah, Jika kau mampu, maka batalkan saja artefak dewa yang menentang surga itu untukku. Saat cahaya kemasan melonjak, sebuah tombak emas muncul. Si gila meraih tombak dan menyerang pangeran naga. Pangeran naga menyipitkan matanya. Dia tidak berani ceroboh. Dia melambaikan tangannya dan pedang penakluk dewa pun muncul. Dentang. Dia pun meraih pedang penakluk dewa dan menyerang orang gila itu. Keduanya kembali berselisih. Namun karena perbedaan kultifasi, pangeran naga bukanlah tandingannya. Tidak lama kemudian, tubuh pangeran naga juga penuh luka. So, pada saat ini, sosok itu melesat di udara bagaikan kilat. Itu Qin Fei yang... Hah. Melihat orang gila yang menekan pangeran naga, wajah Qin Fei yang penuh dengan keterkejutan. Bukankah orang ini mengatakan kalau dia bukan tandingan pangeran naga? Mengapa dia masih menekan pangeran naga? Tunggu sebentar. Tiba-tiba, dia memperhatikan temperamen pangeran naga. Ini bukan jiwa naga es, tetapi jiwa naga langit. Mengapa jiwa naga langit mendominasi tubuh? Bukankah jiwa naga es lebih kuat? Qin Fei yang curiga. Saat dia melihat domain setan darah milik orang gila itu, dia tiba-tiba menyadarinya. Iya. Kekuatan jiwa naga es memang kuat. Jika orang lain, mustahil mereka menjadi lawannya, tapi orang gila itu merupakan pengecualian. Karena orang gila itu yang mengendalikan domain setan darah. Domain setan darah merampas lima wilayah kultifasinya yang kecil. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga es, ia hanya dapat dikalahkan saat berhadapan dengan domain iblis darah. Itulah sebabnya dia membiarkan jiwa naga langit keluar. Namun, jiwa naga langit tidak sebanding dengan orang gila itu. Meskipun orang gila itu tidak dapat membuka mata darah dan menara iblis darah rusak parah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, pedang suci naga es milik pangeran naga juga ditahan oleh kastil kuno. Dalam hal metode, dia merasa orang gila itu masih lebih baik. Tapi jika seni dewa jiwa naga langit dan jiwa naga es dapat digunakan bersama, maka pangeran naga akan benar-benar tak terkalahkan. Karena jika keduanya digunakan bersama-sama, pangeran naga akan mampu mengendalikan domain naga langit dan domain naga es di saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, orang gila dan pangeran naga juga merasakan Oh Rakin Feiyang. Orang gila itu berteriak, tidak perlu bagimu untuk ikut campur di sini, aku bisa mengurusnya. Pergi bantu aku menghadapi raja naga. Bantu aku menghadapi ibu. Ketika pangeran naga mendengar kata-kata orang gila itu, matanya sedikit bergetar, dan kemudian jejak perjuangan muncul di matanya. Kekuatan Qin Feiyang sudah jelas bagi semua orang. Jika dia benar-benar pergi untuk berurusan dengan ibunya, ditambah dengan Yezong dan yang lainnya, maka situasi ibunya akan mengkhawatirkan. Apa kamu yakin? Qin Feiyang berhenti di udara dan menatap orang gila itu. Tentu saja. Kata orang gila itu. Bagus. Qin Feiyang mengangguk. Namun saat Qin Feiyang berbalik, pangeran naga menghela nafas, sepertinya aku harus mengambil langkah ini. Hmm. Qin Feiyang segera menatap pangeran naga dengan curiga. Pangeran naga mundur selangkah, menatap Qin Feiyang, lalu menatap orang gila itu, dan menggelengkan kepalanya, kalian berdua benar-benar membuat sakit kepala. Jangan berpura-pura misterius. Jika kau punya kartu truf, tunjukkan saja. Kata orang gila itu. Pangeran naga menggelengkan kepalanya dan berbisik, demi ibu, demi para naga, demi rakyat, kau tidak akan keberatan, kan? Tampaknya dia berbicara pada dirinya sendiri, tetapi sebenarnya dia bertanya pada jiwa naga es. Astaga. Saat suaranya berakhir, jiwa naga es muncul di samping pangeran naga, namun ia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Aku tahu bahwa setelah kita bersatu, salah satu dari kita akan menghilang. Tetapi jika kamu bersedia, aku memilih untuk menghilang. Pangeran naga memandang jiwa naga es dan berkata, Anda. Jiwa naga es tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pangeran naga dengan tak percaya. Sekering. Menghilang. Qin Feiyang mendarat di samping orang gila itu dan mengerutkan kening, apa yang mereka coba lakukan. Aku tidak tahu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Pangeran naga menatap jiwa naga es dan tersenyum, aku tidak meminta banyak, asalkan kamu membantuku mengurus ibuku dan orang-orangku. Jiwa naga es bertanya, apakah kau sungguh-sungguh rela mengorbankan dirimu untuk menjaga kesadaranku? Dalam. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa entah Qin Feiyang atau si orang gila, mereka berdua adalah lawan yang kuat. Hanya satu orang di antara kita tidak akan bisa mengalahkan mereka, apalagi mereka berdua bekerja sama. Jadi, kita harus bersatu. Hanya setelah kita menyatu, kita dapat dianggap lengkap. Itulah satu-satunya cara agar kita bisa menjadi lebih kuat. Jadi, saya bersedia berkorban. Pangeran naga tersenyum. Hanya setelah kita menyatu, kita bisa dianggap lengkap. Qin Feiyang bergumam dan merenung sejenak. Matanya sedikit bergetar, apakah mereka akan menyatu menjadi satu? 2940. Dua menjadi satu. Orang gila itu terkejut. Kalau mereka benar-benar bisa bergabung jadi satu, bukankah seni ilahi mereka akan sama? Kalau begitu, pangeran naga akan menjadi sangat kuat hingga tingkat yang mencengangkan. Seni rahasia naga surgawi, domain naga surgawi, domain naga es, domain dewa, tiga tingkat hukum cahaya. Ini semua adalah metode yang menggemparkan. Jika semuanya dikuasai oleh pangeran naga, siapakah lawannya? Pangeran naga memandang Qin Feiyang dan si gila, lalu memandang jiwa naga es dan tersenyum, jangan ragu, ayo kita mulai. Baiklah. Jiwa naga es menganggup dan langsung memasuki kepala pangeran naga. Pangeran naga juga menutup matanya. Ledakan. Langsung. Seekor naga yang mengerikan mungkin akan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh pangeran naga juga melepaskan dua cahaya ilahi yang berbeda. Yang satu merupakan cahaya suci berwarna putih susu. Yang lainnya adalah cahaya kristal es berwarna putih bersih. Lebih-lebih lagi, temperamennya juga berubah. Yang satu sangat acuh tak acuh, yang satu lagi garang, berdarah dingin, dan kejam. Dua temperamen yang sangat berbeda bercampur menjadi satu, bagaikan perpaduan antara dewa dan setan. Perubahan ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang bagaikan kristal es, temperamen yang ganas, berdarah dingin, dan kejam mulai menghilang. Dan saat semuanya itu menghilang, cahaya ilahi putih susu, dan juga temperamen transenden, menjadi semakin kuat. Setelah beberapa tarikan nafas, seluruh tubuh pangeran naga tidak bisa lagi merasakan permusuhan, seolah-olah dewa telah kembali, aura suci menyelimuti semua arah. Kemudian, pangeran naga perlahan membuka matanya, mata bagaikan permata itu menampakkan jejak kekecewaan saat ia bergumam, pada akhirnya, kau tetap memilih untuk menghilang. Tergabung. Kinfei yang dan si gila menatap pangeran naga dengan heran. Pada saat ini, mereka tidak dapat merasakan sedikitpun aura jiwa naga dari pangeran naga. Dengan kata lain, orang yang memilih untuk menghilang pada akhirnya sebenarnya adalah jiwa naga es. Pangeran naga mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang dan si gila, lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan terjadi setelah aku menyatu dengan jiwa naga es? Keduanya menggelengkan kepala. Setelah kita menyatu, kesadaran satu pihak akan hilang selamanya. Awalnya, aku berencana mengorbankan diriku sendiri untuk menjaga kesadaran jiwa naga es. Tetapi pada akhirnya, jiwa naga es memilih untuk membiarkan kesadaranku tetap ada. Dengan kata lain, sekarang, kesadaran jiwa naga es telah hilang. Kata pangeran naga. Menghilang selamanya. Kinfei yang dan ilmuwan gila saling berpandangan dengan terkejut. Jiwa naga es tidak pernah memberi mereka kesan yang baik, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ia akan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ini patut dihormati. Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Meskipun jiwa naga es selalu ingin bersaing denganku untuk mengendalikan tubuh fisikku, aku sungguh peduli padanya. Dia sama baiknya dengan kakakku. Kata pangeran naga dengan putus asa. Saya mengerti. Meskipun aku tidak memiliki dua jiwa, aku pernah memiliki setan batin. Awalnya dia juga sama, dia ingin menguasai tubuhnya setiap saat. Namun, kemudian, hubungan kami menjadi sangat baik. Lebih jauh lagi, kami seperti saudara. Kemudian dia juga menghilang. Tapi tahukah kamu bagaimana dia menghilang? Saat Kinfei yang mengatakan ini, dia mengepalkan tinjunya dan menatap pangeran naga. Niat membunuh melonjak di matanya. Setan batin. Pangeran naga menatap Kinfei yang dengan heran dan bertanya, bagaimana dia bisa menghilang. Ayahmu. Kinfei yang berkata-kata demi kata. Ayah. Pangeran naga tercengang. Itu benar. Dulu, demi menyelamatkan makhluk hidup di sebuah benua, aku membuka gerbang kelahiran kembali. Pada akhirnya, aku hampir mati. Demi menyelamatkanku, setan batin melakukan keajaiban sendirian. Dan dalam keajaiban itu, dia bertemu ayahmu, dewa naga dari para naga. Kata Kinfei yang. Ayahku membunuhnya. Pangeran naga bertanya. Ya. Meskipun pada akhirnya ayahmu meminta penjaga keajaiban untuk mengirimkan pil dewa agar aku hidup kembali, dalam hatiku, aku benar-benar tidak bisa memaafkan ayahmu. Karena aku lebih baik mati sendiri daripada membiarkan setan dalam diriku mati untukku. Kinfei yang meraung, wajahnya penuh kesakitan. Pangeran naga berkata, jadi kau dan ayahku sudah saling kenal sejak lama. Ya. Kami saling mengenal sebelum memasuki dunia kuno. Tapi aku tidak punya perasaan baik padanya. Kata Kinfei yang. Meskipun kematian iblis dalam membuatmu menderita, itu mungkin bukan salah ayahku. Mungkin itu adalah transaksi yang setara antara keduanya. Menggunakan nyawanya untuk ditukar dengan nyawamu. Kata pangeran naga. Kinfei yang berkata, meski begitu, jika itu kamu, apakah kamu bisa melepaskannya? Tidak. Pangeran naga menggelengkan kepalanya. Benar begitu. Lagi pula, ayahmu tidak hanya melakukan ini padaku. Pendeknya. Jika aku punya kesempatan, aku tidak akan ragu untuk membunuh ayahmu. Kinfei yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan aura pembunuh. Jangan mencari ayahku, anakku akan membayar hutang ayahnya, datanglah cari aku. Hari ini, mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Wilayah naga es. Pangeran naga melangkah maju, dan kultifasinya tiba-tiba melonjak. Seperti yang diharapkan. Hati Kinfei yang dan si gila bergetar. Setelah penggabungan, pangeran naga telah menguasai domen naga es. Ledakan. Momen berikutnya. Kultifasi pangeran naga meningkat ke alam surga kesempurnaan ke-9. Karena domen setan darah orang gila masih ada di sana. Tanpa domen setan darah, kultifasi pangeran naga akan meningkat ke alam mayat hidup kesempurnaan. Kinfei yang berkata, kakak senior gila, singkirkan domen setan darah. Mengapa? Si orang gila mengerutkan kening. Itu tidak ada artinya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Membuka domen setan darah tidak dapat membunuh pangeran naga, jadi lebih baik menutupnya dan membiarkan semua orang bertarung. Baiklah. Si gila mengangguk, dan dengan satu pikiran, domen iblis darah runtuh. Melihat hal itu, pangeran naga pun membubarkan domen naga surgawi. Dia jelas mengerti maksud Kinfei yang. Jangan main-main, ayo kita bertarung. Dengan lenyapnya domen naga surgawi, kultifasi si gila juga pulih ke alam mayat hidup kesempurnaan di bawah pengaruh teknik setan darah. Kinfei yang masih menggunakan teknik naga bangkit, jadi tingkat kultifasinya juga berada di alam mayat hidup kesempurnaan kecil. Teknik naga bangkitku tidak seperti teknik setan darah dan domen naga es milikmu. Teknik naga bangkit memiliki batas waktu, dan tidak banyak waktu tersisa. Lakukan gerakanmu. Kinfei yang mengangkat lengannya, dan pedang berwarna darah muncul. Si gila melambaikan tangannya, lalu sang penusuk langit pun muncul. Pangeran naga mencengkeram udara, dan pedang penakluk dewa mengembun. Dentang. Senjata yang dibentuk oleh tiga teknik yang menantang surga memancarkan aura apokaliptik. Membunuh. Hampir pada waktu yang bersamaan. Ketiganya meraung dan menyerang satu sama lain. Dentang. Ledakan. Hanya dalam sekejap. Ketiganya saling bentrok. Pedang berwarna darah, skypiercer, dan gadvan kuising sword saling beradu dengan dahsyat, dan fluktuasi yang dahsyat itu mengguncang bumi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.